Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pagi bu Selamat pagi semuanya Mohon maaf ya agak terlambat tadi karena barengan ya kebetulan ada briefing pagi dulu ya Jadi gak tau masuk gak ke teman-teman suaranya Semoga sih gak ganggu ya Mohon maaf barengan Jadi Untuk pertemuan kali ini kebetulan kemarin saya diinvokan ya dari Pak Rudy Saya lagi yang ngisi ya Jadi mohon maaf ya kalau mungkin agak ini ya Bosen ya ketemu saya lagi Soalnya kalau di kelas apa namanya Etika profesi itu biasanya saya sama Bati itu gantian ya Jadi biar gak bosen Kebetulan ketemunya jadi saya lagi Jadi mungkin agak ini ya Kemarin saya saya lagi gitu Kalau Pak Rudy mungkin lagi sibuk ya teman-teman Jadi mohon dimaklumi ya Jadi waktunya Beliau Agak ini ya Semenjak menjadi wadah dua Jadi agak ini ya mungkin Schedulingnya agak lebih padat ya Kebetulan Kalau di saya juga mohon maaf juga Jadi untuk apa namanya Kemarin ya Untuk koreksi Oh iya silahkan Untuk koreksinya juga belum selesai ya Mohon maaf ya Karena saya juga barengan diklat juga Jadi diklat ini Perajabatan Jadi mohon maaf ya Kalau kalian juga agak sedikit didualkan juga Untuk apa namanya Review dari tugas yang kalian telah kerjakan kemarin Kemudian Sebelum kita memulai kelas Alangkah baiknya kita mengawali kelas kita ya Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Saya persilahkan Bisa ke depannya ya Saya kira cukup ya Untuk berdoanya Gak apa-apa ya Kita seandainya ya Kelas audit tuh paling ini ya Saya paling minim ya Dibandingkan kelas yang saya ikutin itu Terlalu Apa ya Kita fullingnya kalau gak salah Sekitar Tiga puluhan berapa gitu ya Ada berapa Tiga puluhan berapa gitu Tapi biasanya Baru Apa Pukul berapa gitu Tapi kayaknya juga teman-teman doang sih Yang aktif ya Yang lain saya gak tahu Emang serius Karena disini Ini ya audit itu kan Mata kuliah pilihan ya Jadi mungkin Ini ya teman-teman Bukan yang wajib ya Jadi kadang-kadang mungkin Interesnya bisa juga beda Atau mungkin ganti juga Jadi gak apa-apa ya Kita jalan dengan ini adanya Kemudian Sebentar saya cek Untuk presensinya Kebetulan Masih di Pak Rudy ya Jadi belum dibukakan di saya Nanti tolong diingatkan Kalau saya lupa Untuk presensi Sama screenshot ya Semoga suaranya gak masuk ya Teman-teman Di saya tadi Bareng ya Ada ini juga Briefing Bentar ya Untuk materinya Bentar saya izin share screen dulu Oh iya Ceking ini dulu deh Gak apa-apa Ceking pengumpulan ya Kemarin dari teman-teman Bentar Sekalian dicocokin aja Teman-teman Untuk yang kemarin Sudah mengumpulkan ya Nah Pastikan Anggota Ataupun Bagian dari kelompok Yang mengumpulkan kemarin Sudah ini ya Mengumpulkan ya Jadi sekalian Dicek dulu ya Kemarin kalau gak salah Ada ini juga ya Ada yang tanya Apa Pritesnya Yang kemarin ini Kalau gak salah ya Yang ini ya Pak Rudy ini ya Itu dari Bu Gusti teman-teman Kemarin ternyata Saya konfirmasi ke Pak Rudy Jadi ada teman Maha siswa yang tanyakan ya Tapi kalau teman-teman Mengerjakan ya Sudah gak apa-apa Itu ternyata dari Bu Gusti Sebentar Saya cek dulu Yang kemarin Ini ada di bawahnya ya Nah ini ya Jadi sekalian Dicek ya Kalau saya gitu ya Biasanya saya Sekalian ceking Sama teman-teman Pastikan teman-teman Yang didugaskan Untuk Mengumpulkan Itu Benar ya Orang-orang itu Maksudnya Sudah Sudah Submit Melalui Teman-teman Yang bersangkutan Yang diwakilkan Silahkan Untuk cross-check Juga ya Karena Apa View di teman-teman Atau di saya Mungkin bisa beda ya Jadi sekalian Pengecekan Di sini Yang sudah mengumpulkan Ada perwakilan Dari Jemi Makarla Kemudian Regina Jeremika Kemudian Ada Muhammad Faza Muhammad Faza Irfata Kemudian Farhan Muhammad Ramadhan Kemudian Rifdah Nisrina Irian Kemudian Muhammad Irfan Aji Soko Saya kira Sudah Oh Masih Ada Fira Febrita Ada Fira Febrita Luk Dayanti Kemudian Ada Sepuluh Sekalian Cek Pastikan Ada Perwakilannya Sudah Submit Adi Sadinda Pramesta Kemudian Nia Sari Nastiti Siren Clever Cantika Sudah Pastikan Tim Dari Teman-teman Sudah Ada Perwakilan Yang Submit Dengan Menyertakan Nama Anggutanya Jadi Nanti Kalau Misalkan Saya Listing Biar Tidak Kelewatan Oke Saya Kira Demikian Ada Yang Terlewat Mungkin Sudah Setoran Tapi Bermasalah Silahkan Dikonfirmasi Dulu Saya Kira Kalau Tidak Ada Masalah Saya Lanjutkan Untuk Submission Oke Kalau Kalau Ada Masalah Kita Bergeser Dulu Kesini Sebentar Nah Kemarin Mungkin Teman-teman Sudah Lihat Kalau Materi Dari Bu Gusti Bu Gusti Atau Bu Ayu Saya Kurang Tau Untuk Materinya Kebetulan Kalau Koordinator Dari Bu Gusti Saya Kurang Tau Beliau Yang Biasanya Mengampu Untuk Audit Untuk Materi Yang Dari Bu Gusti Ini Teman-teman Bisnis Continuity Sama Disaster Recovery Plan Sebenarnya Materinya Hampir Sama Teman-teman Tidak Jauh Berbeda Juga Ini Terkait Ini Juga Bisnis Continuity Sama Disaster Recovery Plan Pembahasan Kita Ini Pertemuannya 6 Karena Kemarin Mungkin Ada Switching Urutan Jadi Disini Nah Untuk Sumber Saling Melengkapi Saja Teman-teman Karena Sama Sih Kalau Untuk Sumbernya Saya Cek Juga Sama Jadi Hampir Sama Sama Saling Melengkapi Saja Apabila Di tempat Saya Tidak Ada Teman-teman Juga Bisa Cek Disini Nah Nanti Kaitannya Dengan Beberapa Tambahan Kebetulan Saya Ngambil Dari Dua Buku Jadi Jadi Nanti Silahkan Kalau Misalkan Sebenarnya Ini ya Saya kurang tahu Juga Kalau kaitannya Dengan Aturan Buku Itu Soalnya Setahu saya Itu Kalau Misalkan Share Buku Itu Kalau Misalkan Ditaruh Delete Atau Apa Gitu Ntar Ini ya Mendingan Nanti Teman-teman Kalau Misalkan Membutuhkan Ini Aja Nanti Misalkan Lewat Chat Atau Misalkan Langsung Dikirim Gitu Aja Atau Mungkin Teman-teman Bisa Ada Juga Jadi Nanti Teman-teman Tinggal Kasih Judulnya Sama Penulisnya Itu Ada Oke Ini Untuk Topik Kita Kali Ini Untuk Di Pertemuan Ke Enam Ini Jadi Topik Kita Terkait Sama Dengan Materi Bahasan Dengan Buku Gusti Hampir Sama Juga Saya Matikan Briefing Untuk Untuk Materi Kita Terkait Dengan Business Continuity Atau BCP Teman-teman Disingkatnya Di Dalam Apa Namanya Ini ya Topik Yang Ditulis Itu Kalau Teman-teman Bingung BCP Itu Apa Business Continuity Plan Kalau DRP Itu Maksudnya Disaster Recovery Plan Ntar Kok Desain Tidak Fully Masih Ada Tas Barnya Kelihatan Semoga Tidak Nutup Ini Materi Dari Dua Pokok Bahasan Itu Nanti Kita Coba Bahas Terkait Hal Berikut Cukup Banyak Tapi Tidak Apa Kita Ambil Poin Poin Teman Teman Secara Umum Hampir Sama Antara Apa Namanya Business Continuity Plan Sama Disaster Disaster Recovery Plan Itu Hampir Mirip Teman Teman Jadi Saling Saling support Bagaimana Upaya-upaya Mereka Itu Ini materinya Beda sama Yang di Leads Materinya Hampir sama Mas Sebenarnya Tapi Ini Kita Lihat Yang disini Bisnis Continuity Sama 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 Yang Ini Yang Bu Gusti Bu Gusti Atau Bu Ayu Saya Tidak Tau Beliau Jadi Saling Melengkapi Aja Mas Ini Sebenarnya Sama Jadi Materi Ini Diambilin Kalau Nanti Teman-teman Butuh Bukunya Jadi Bukunya Ada Dua Ini Bukunya Bukunya Dua Ini Bukunya Diambil Tapi Beliau Ngambilnya Ada Beberapa Nanti Saling Melengkapi Saya Saya Cuma Bahas Lagi Cuma Saya Tekan Ada Ke Beberapa Nah Disini Gak Bapak Ntar Mau Dibahas Dua-duanya Atau Gimana Hampir Sama Sebenarnya Gak Bapak Kalau Saya Ini Yang Dari Buk Gusti Kalau Pak Rudy Biasanya Mintanya Gini Mas Kadang-kadang Beliau Mintanya Saya Bikin Lagi Gitu Nah Saya Juga Sebenarnya Kalau Saya Biasanya Ambil Dari Ada Itu Gak Bapak Itu Terserah Teman-teman Mau Ngejelasin Yang Ini Atau Mau Sama Atau Dua-duanya Saya Juga Masalah Itu Terserah Bikin Aja Bikin Juga Gak Bapak Sebenarnya Saya Gak Bapak Karena Hampir Mirip Nanti Saya Ini Nanti Biar Biar Teman-teman Gak Bingung Kita Bahas Dua-duanya Biar Biar Teman-teman Malah Dapet Dua Gak Bapak Nanti Cepet Aja Gak Bapak Jadi Disini Kalau Kaitannya Dengan Ini Sebenarnya Anda Nanti Ini Di Akhir Saya Tunjukin Bagian Mananya Kenapa Bisa Dibilang Sama Atau Gimana Nanti Saya Jelasin Saya Sampai Dulu Dua-duanya Nanti Biar Teman-teman Dapet Dua-duanya Jadi Kaitannya Dengan Disini Kalau Di Saya Mungkin Agak Lebih Banyak Di Kenapa Tasmanagernya Keluar Bentar Jadi Ketutupan Takut Bentar Ya Tasmanagernya Agak Ini Bentar Saya Fullscreen Bentar Floating Control Tapi Saya Keluar Semoga Gak Kena Bawah Saya Takut Kena Ini Bentar Tasmanagernya Ketutupan Malah Nutup Neninya Aduh Stop Share dulu Ya Bentar Testing Dulu Kok Ada Ini Yang kemarin Juga Teman-teman Jadi Kalau Saya Ambil Dari Ini Gak Apa Jadi Nanti Saya Jelasin Dari Materi Yang Dikasih Di PPPT Di Leads Saya Gak Masalah Untuk Ngejelasin Yang Di Sana Tari Kok Full Screen Agak Ada Bisa Oke Atau Mau bahas Dari Buku Sidi Dulu Juga Gak Bapak Ntar Ya Saya Buka Aja Mau bahas Dari Buku Sidi Dulu Gak Bapak Nanti Saya Tambah Aja Gak Bapak Sama Aja Nanti Saling Melengkapi Karena Sumbernya Sama Tapi Gak Tau Di Beliau Di Nggak Ntar Semoga Enggak Ternak Ternyata Ah Sip Sudah Oke Saya lanjutkan Di teman-teman Kelihatan Enggak Materinya Sudah Oke Terlihat Halo Oke Terlihat Disini Ini pertemuan Enam Teman-teman Maksudnya Karena Kalau kemarin Sempat Ada Beberapa Perubahan Jadi Saya kurang Tau Juga Bapak Ibu Koordinator Men switch Topik Kayaknya Jadi Mungkin Disini Salah Ketik Jadi Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Sama Disaster Recovery Plan Disini Saya Sampaiin Dari Bu Gusti Dulu Aja Kali Yang Dari Bu Gusti Sama Bu Ayu Saya Kurang Tau Yang Ada Di Leads Nanti Saling Melengkapi Aja Nanti Tinggal Mereview Hampir Sama K K Kaitannya Dengan Tata Kelola IT Materi Fokus Di Disini Teman Teman Ada Dua Jadi BCP Itu Business Continuity Plan Nah Kaitannya Nanti Isinya Fokusnya Ada Dua Ini Aje Yang Teman Fokuskan BCP Sama Disaster Recovery Plan DRP Untuk Bentuknya Gimana Nanti Sambil Jalan Business Continuity Plan Nah Disini Difokuskan Ini Teman Teman Kaitannya Dimana Ini Proses Ada Notif Agak Ganggu Nah Kaitannya Dengan Ini Business Continuity Tadi Business Continuity Plan Atau BCP Disini Adalah Suatu Proses Yang Didesain Untuk Mengurangi Resiko Bisnis Yang Timbul Dari Gangguan Yang Tidak Diprediksi Dari Fungsional Atau Operasional Dari Suatu Bisnis Nah Jadi Disana Ada Upaya Teman Teman Kenapa Ada Kata Plan Plan Itulah Yang Penting Teman Teman Ada Upaya Perancangan Disana Nah Inilah Proses Yang Didesain Atau Perancangan Dimana Upaya Tadi Adalah Ini Untuk Mengurangi Resiko Resiko Dari Bisnis Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Apa Namanya Kegagalan Atau Gangguan Mereka Bisa Ada Hal-hal Yang Sudah Di Upaya Sudah Dilakukan Jadi Nanti Ada Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Kita Sudah Punya Semacam Recovery Plan Ada Perencanaan Jadi Untuk Menghalau Atau Menghindari Upaya Kita Meminimalisir Adanya Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Atau Gangguan Tadi Yang Fokus Utamanya Nanti Pada Akhirnya Adalah Bagaimana Kita Menjaga Keberlangsungan Hidup Dari Organisasi Jadi Biar Bisnisnya Tetap Jalan Puncinya Seperti Itu Secara Bahasa Kalau Nanti Misalkan Teman-teman Ujian Saya Kurang Tau Juga Teman-teman Untuk Aturannya Gimana Karena Saya Juga Masih Baru Jadi Mohon Nanti Mengikuti Aturannya Gimana Kalau Saya Kalau Penilaian Di Saya Bukan Tipikalis Orang Yang Words By Words Jadi Kata Perkata Harus Sama Tidak Masalah Tidak Harus Seperti Itu Kalau Saya Tipikalis Orang Yang Gini Teman-teman Teman-teman Itu Dapat Logika Atau Ini Aja Main Ide Atau Ide Utamanya Aja Teman-teman Fokus Itu Teman-teman Membuat Kalimat Kalian Sendiri Tidak Apa-apa Jadi Saya Tidak Harus Teman-teman Bikin Ini Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Buku Yang Penting Disitu Poin Utamanya Teman-teman Sudah Masuk Disini Ada Upaya Perencanaan Bagaimana Untuk Menghindari Risiko-risiko Yang Tidak Diharapkan Untuk Menjaga Keberlangsungan Bisnis Itu Bisa Memberikan Definisi Atau Representasi Arti Dari Istilah Tadi BCP Atau Disaster Recovery Tadi Jadi Seperti Itu Teman-teman Kalau Di saya Penekanannya Lebih Kepada Teman-teman Paham Dari Intinya Nanti Teman-teman Bisa Bikin Kata-kata Sendiri Oke Kaitannya Dengan Business Continuity Plan Pengertian Secara Umumnya Ini Sebenarnya Saling Berkaitan Kedua Hal Ini Saling Support Sesuatu Hal Yang Tidak Dapat Dibisahkan Disini Kaitannya Dengan BCP Disini Adalah Proses Otomatis Nanti Ini Tadi Mengurangi Fokusnya Disini Teman-teman Mengurangi Ancaman Atau Gangguan Bagaimana Kita Menjamin Agar Bisnis Itu Dapat Berjalan Kalau Misalkan Event Nanti Tetap Terjadi Teman-teman Kondisi Yang Tidak Diharapkan Itu Kita 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 Harus Tidak Bisnis Jalan Atau Kalau Memang Sudah Terjadi Kita Bisa Membentuk Rencana Rencana Bagaimana Planning Kita Agar Kedepannya Kalau Terjadi Lagi Sudah Tidak Memberikan Dampak Yang Jauh Lebih Besar Ada Upaya Preventif Mungkin Saya Intinya Aja Kalau Saya Bukan Tipikalis Kata Perkata Saya Fokuskan Ke Intinya Teman-teman Silahkan Membuat Catatan Menyusun Dengan Kata-kata Yang Teman-teman Rasa Mudah Untuk Dipahami Kalau Saya Bukan Tipikalis Sama Persis Tidak Tidak Usah Teman-teman Dapat Intinya Aja Kita Lanjutkan Business Continuity Plan Di Dalam BCP Di Dalam BCP Di Nanti Ada Ini Teman-teman Kita Membuat Semacam Dokumen Perencanaan Tadi Di Sini Nanti Ada Memuat Ini Teman-teman Ada Kebijakan Prosedur Dan Juga Aturan Jadi Di Disana Harapannya Ada Memuat Kebijakan Prosedur Dan Aturan Nah Disini Sebenarnya Bisa Saling Kalau Menurut Saya Disini Kelengkapannya Bisa Saling Melengkapi Sifatnya Jadi Saling Men-support Adanya Kebijakan Prosedur Dan Aturannya Tadi Kemudian Kaitannya Dengan Tujuan Dari BCP Disini Ada Beberapa Tujuan Disini Teman-teman Bisa Melihat Tujuannya Yaitu Untuk Melanjutkan Penawaran Layanan Kritis Jadi Disini Ini Teman-teman Maksudnya Ini Memberikan Keberlanjutan Atau Continuity Dari Bisnis Meskipun Nanti Terjadi Adanya Gangguan Tadi Bagaimana Bisnis Tetap Jalan Meskipun Mungkin Ada Misalkan Kebetulan Terjadi Gempa Ataupun Terjadi Gangguan Ada Listrik Mati Atau Apapun Error Dan Sebagainya Tetap Ada Upaya Untuk Menjaga Agar Bisnis Itu Tetap Berjalan Kemudian Menyelamatkan Interupsi Yang Mengganggu Sistem Jadi Kalau Ada Interupsi Kita Bisa Menjaga Agar Sistem Tetap Berjalan Normal Kemudian Memperkecil Efek Ini Juga Teman-teman Kebetulan Misalkan Pernah Terjadi Dengan Dampak Besar Misalkan Kalau Kita Kaitkan Dengan Bisnis Itu Kaitannya Dengan Uang Investasi Kalau Bisnisnya Itu Merugi Dengan Nilai Nominal Misalkan Kita Katakan Cukup Besar Harapannya Kalau Hal itu Terjadi Tentunya Jangan Sampai Kita Rugi Dengan Nilai Sebesar Itu Juga Pasti Ada Upaya Untuk Memperkecil Risiko Mengurangi Risiko Ini Meningkatkan Kemampuan Organisasi Dalam Pemulihan Segera Setelah Terjadinya Harapannya Bisa Langsung Recover Jadi Sistem Itu Bisa Segera Memberikan Pelayanan Kembali Pulih Lagi Secara Mudah Kemudian Membantu Memperkecil Biaya Disini Kaitannya Tadi Investasi Kalau Kita Punya Sistem Teknologi Kaitannya IT Di sana Tentunya Kita Sudah Teman-teman Baik Maintenance Ataupun Pengadaan Tentunya Ada Biaya Tertentu Kaitannya Kalau Misalkan Kita Memberikan Pelayanan Kepada Publik Ataupun Kepada Customer Itu Harusnya Sistem Itu Berjalan Memberikan Pelayanan Tentunya Akan Memberikan Income Untuk Perusahaan Atau Organisasi Kalau Misalkan Sistem Itu Tiba-tiba Down Ataupun Ada Permasalahan Error Tentunya Sistem Itu Tidak Dapat Beroperasi Dengan Normal Tentunya Ada Aliran Dana Yang Harusnya Masuk Tidak Jadi Customer Yang Tadinya Mau Beli Jadi Tidak Jadi Di sana Makanya Kita Perlu Semacam Sistem Recovery Untuk Memperkecil Nanti Kaitannya Kalau Misalkan Risiko Itu Biar Semakin Kecil Sehingga Kita Tidak Rugi Terlalu Banyak Biaya Dikeluarkan Juga Ketika Ada Error Biar Maintenance Biaya Dikeluarkan Tidak Terlalu Banyak Ini Mengurangi Risiko Masih Dikaitkan Dengan Itu Teman Teman Bisa Mengaitkan Kaitannya Dengan Ini Kemarin Teman 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 Apa Namanya Yang Kalau Diparudi Apa Namanya Istilah Apa Itu Yang 5M Itu Men Money Nah Itu Bisa Bisa Dikorelasikan Tapi Nanti Teman Teman Sesuaikan Juga Dengan Kondisi Bisnis Dari Perusahaan Tersebut Atau Bisnis Yang Teman Teman Analisis Tinggal Menyesuaikan Kemudian Disini Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Plan Jenis Bencana Atau Ini Nanti Kaitannya Dengan Tipikalis Apa Namanya Hal-hal Yang Mengganggu Gangguannya Ini Bisa Macem-macem Teman Teman Disini Dicontohkan Ada Krisis Monetif Ada Krisis Politik Krisis Keamanan Cyber Mungkin Pandemi Juga Nanti Ini Ada Beberapa Juga Di Saya Nanti Ada Beberapa Penjelasannya Kita Malah Dapat Dua Semoga Waktunya Cukup Bisa Saling Melengkapi Saya Lanjut Dulu Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Plan Kalau Teman-teman Nanti Ada Masalah Atau Apa Untuk Kelas Saya Silahkan Langsung Seperti Mas Siapa Tadi Langsung Interap Jadi Teman-teman Ada Problem Kalau Di Kelas Saya Memang Kayak Gitu Saya Lebih Menyarankan Teman-teman Langsung Open Mic Karena Di Saya Full Screen Jadi Saya Tidak Tau Teman-teman Chat Jadi Langsung Aja Tidak Bapa Oke Saya Lanjutkan Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Plan Nah Disini Kebetulan Beberapa Ada Dicontohkan Teman-teman Kondisi Disini Ada Kasus Teman-teman Dimana Ini Teman-teman Ada Bencana Kebetulan Contohnya Disini Merrill Dutch Bank Disini Ada Bencana Yang Ternyata Berdampak Kepada Kantor Pusat Teman-teman Yang Juga Ini Tidak Hanya Secara Mungkin Materi Berdampak Juga Ini Bahkan Ada Korban Jiwa Yang Menjadi Terdampak Dari Bencana Nah Tentunya Hal-hal Seperti Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Operasi Bisnis Maka Kita Juga Harus Sebagai Apa Istilahnya Teman-teman Yang Apa Istilahnya Nanti Teman-teman Sebagai Seorang Pelaksana Di bidang IT Nanti Teman-teman Entah Itu Nanti Teman-teman Sebagai Karena Ada Ini juga Teman-teman Kalau tidak Salah Ada juga Kalau Di luar Negeri Itu Posisi Disaster Recovery Plan Dan juga Bisnis Continuity Plan Itu Sebagai Salah Satu Ini Juga Teman-teman Role Atau Mungkin Posisi Juga Di perusahaan Ada juga Kalau tidak Salah Saya Pernah Lihat Jadi Strukturisasi Ada yang Memang Ditugaskan Mereka Itu Untuk Menghendal Bisnis Continuity Plan Atau Disaster Recovery Jadi Memang Ada Orang-orang Yang Ditugaskan Jadi Tidak Selalu Harus Misalnya Kaitannya Mereka Di bidang IT Tapi Memang Karena Mungkin Masing-masing Ada Pembagian Divisi Yang Lebih Spesifik Jadi Dimungkinkan Seperti Itu Jadi Teman-teman Nanti Ketika Mungkin Pelaksanaan Teman-teman Ditempatkan Di Suatu Perusahaan Tertentu Teman-teman Perlu Untuk Banyak Mengetahui Langkah-langkah Upaya Untuk Bagaimana Menghandle Kasus-kasus Misalkan Terjadinya Bencana Ataupun Gangguan Di Suatu Organisasi Atau Perusahaan Ini Teman-teman Bisa Explore Kasusnya Seperti Apa Saya Kurang Begitu Faham Karena Ini Juga Mungkin Di Luar Merrill And Dutchbank Ini Secara Detail Bencananya Seperti Apa Disini Kebetulan Ada Contoh Ada Kejadian Blackout Mati Listrik Mati Listrik Kaitannya Perbankan Ini Tentunya Nanti Kalau Teman-teman Kebetulan Misalkan Teman-teman Bekerja Di Industri Perbankan Tentunya Teman-teman Setidaknya Basic Teman-teman Juga Harus Tahu Langkah-langkah Apa Sekiranya Yang Teman-teman Bisa Lakukan Kalau Terjadi Misalkan Pemadaman Listrik Bagaimana Teman-teman Melakukan Sistem Recovery Misalkan Seperti Itu Kemudian Adanya Misalkan Kebakaran Dan Juga Apa Namanya Mungkin Disaster Yang Lain Gempa Dan Sebagainya Hal-hal Yang Tidak Kita Harapkan Tiba-tiba Ada Nah Teman-teman Perlu Juga Tahu Langkah-langkahnya Bagaimana Menghendal Kondisi-kondisi Kasus Tersebut Nah Misalkan Mungkin Ada Teman-teman Yang Bisa Sharing Mungkin Misalkan Dengan Apa Ada Yang Mau Sharing Biar Ini Kalau Di Saya Biasanya Saya Tawarkan Ke Teman-teman Jadi Kalau Di Saya Bukan Single Source Cuma Saya Aja Tapi Teman-teman Juga Mungkin Ada Pengalaman Sudah Pernah Baca Atau Lihat Video Silahkan Bisa Sharing Sama Teman-teman Knowledge Yang Didapat Silahkan Ada Mungkin Teman-teman Pernah Lihat Kasus Bisa Cerita Ada Mungkin Dari Teman-teman Ada Silahkan Ada Mungkin Nanti Seiring Dengan Pembelajaran Ini Nanti Ada Bagaimana Upaya-upayanya Nah Ini Beberapa Contoh Kasus Kemudian Disini Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Plan Ruang Lingkup Atau Scoop Teman-teman Kaitannya Dengan Bisnis Continuity Plan Hal-hal Yang Teman-teman Bisa Poin-poin Yang Teman-teman Bisa Analisis Kaitannya Nanti Terkait Dengan Ini Sumber Daya Manusia Kalau Bagaimana Kita Menjaga Keberlangsungan Dari Bisnis Pastikan Sumber Daya Manusia Bagaimana Di Sini Menjaga Keselamatan Dan Kesehatan Karyawan Kebetulan Misalkan Ketika Pandemi Bagaimana Upaya Dari Perusahaan Yang Dilakukan Agar Karyawannya Itu Tetap Sehat Kemudian Dari Seki Proses Bisnis Misalkan Disini Proses Bisnis Bagaimana Agar Jalannya Proses Bisnis Kebetulan Misalkan Di Masa Pandemi Ini Tetap Berjalan Normal Produksi Misalkan Kebetulan Di Pabrik Itu Tetap Jalan Meskipun Kita Di Masa Pandemi Itu Bagaimana Kemudian Lokasi Lokasi Misalkan Kebetulan Disana Terjadi Gempa Ada Upaya Apa Atau Apa Yang Dilakukan Oleh Si Perusahaan Ketika Ada Kondisi Tersebut Apakah Harus Direlokasi Dan Sebagainya Teman Mungkin Ada Beberapa Preferensi Yang Bisa Dilakukan Kemudian Teknologi Teknologi Ini Kaitannya Dengan Ini Teman Teman Tools Alat Alat Bantu Kaitan Teknologi Baik Itu Teknologi Secara Hardware Ataupun Software Yang Membantu Berlangsungan Bisnis Disini Dipastikan Teman Teman Bahwa Tools Tadi Itu Benar Benar Bisa Aman Ataupun Bisa Berjalan Dengan Baik Teman Teman Tidak Ada Sistem Down Dan Sebagainya Seperti Itu Kemudian Kaitannya Dengan BCP Disini Difokuskan Menjadi Tanggungjawab Oleh Manajemen Senior Jadi Para Manager Yang Sudah Senior Disini Tapi Tergantung Juga Teman Teman Hal Ini Dikembalikan Lagi Dari Level Strukturisasi Yang ada Di Perusahaan Kalau Perusahaannya Kecil Tentunya Level Di Dalam Perusahaan Tidak Terlalu Banyak Leveling Jadi Kalau Perusahaan Besar Mungkin Banyak Ada Manajemen Yang Bisa Manager Level Berapa Bisa Dispesifikan Lagi Kalau Mungkin Perusahaannya Hanya Sekian Ratus Karyawan Jadi Mungkin Pembagian Strukturisasi Level Pekerjaannya Tidak Terlalu Banyak Itu Juga Perlu Dilihat Biasanya Kaitannya Dengan Management Atau Bisa Juga Ada Rules Tertentu Yang Memang Seperti Yang Saya Sampaikan Mereka Adalah Tim Ataupun Pegawai Yang Memang Ditugaskan Untuk Bisnis Continuity Sama Disaster Disaster Recovery Emang Sengaja Ditunjuk Memang Ditugaskan Oke Saya Lanjutkan Kaitannya Dengan Perencanaan PCP Di Disini Difokuskan Kepada Beberapa Hal Berikut Tapi Disini Tidak Menutup Kemungkinan Ada Hal Lain Juga Yang Teman-teman Bisa Tambahkan Disini Beberapa Hal Juga Yang Bisa Mengarah Kepada Beberapa Hal Berikut Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Mungkin Ada Referensi Lain Untuk Menambahkan Bisa Bisa Juga Nah Kaitannya Dengan BCP Disini Nanti Ada Analisis Dampak Bisnis Kemudian Ada Juga Ini Teman-teman Setelah Menentukan Analisis Dampak Bisnis Ada Penentuan Skala Prioritas Teman-teman Kaitannya Kalau Analisis Dampak Tadi Melihat Ini Teman-teman Efek Kerugiannya Kemudian Ini Lebih Seperti Ini Teman-teman Kalau Nanti Teman-teman Belajar Ini Teman-teman Manajemen Risiko Kebetulan Saya Pernah Jadi Tidak Ada Ininya Belajar Karena Skripsi Jadi Ada Teman-teman Di sana Dalam Manajemen Risiko Teman-teman Lakukan Analisis Dampak Melihat Seberapa Jauh Kerugiannya Kemudian Dari Analisis Tadi Teman-teman Bisa Menentukan Dari Skor Misalkan Teman-teman Menghitung Secara Kuantitatif Mungkin Teman-teman Juga Kenal Beberapa Itu Saya Sempat Lihat Di Senamika Kemarin Kalau Tidak Salah Dari Makalah Yang Teman-teman Buat Itu Ada Yang Pake Covid Nah Itu Biasanya Based On Framework Itu Tidak Masalah Teman-teman Secara Strukturisasi Kalau Menurut Saya Tahapannya Itu Secara Umum Hampir Sama Hanya Saja Kayak Teman-teman Pake Ini Ya Beberapa Brand Tertentu Mungkin Secara Spesifik Itu Ada Penghususan Atau Namanya Beda Tapi Secara Maksud Inti Proses Itu Merepresentasikan Satu Tahapan Yang Sejenis Hanya Pembahasannya Mungkin Agak Sedikit Berbeda Kemudian Teman-teman Setelah Melakukan Analisis Dampak Bikin Skala Prioritas Mana Sekiranya Risikonya Paling Tinggi Misalkan Untuk Diprioritaskan Untuk Bisa Dicari Solusinya Kemudian Ada Pemilihan Strategis Ini Penentuannya Tadi Setelah Dibentuk Skala Prioritas Ada Pemilihannya Dipilih Yang Paling Risiko Tinggi Seperti Itu Atau Prioritas Dengan Poin Skor Tertinggi Kemudian Rencana Detail Pemulihan Teman-teman Mendetailkan Tadi Sekiranya Kita Sudah Dapat High Risk Misalkan Kita Bikin Detail Rencana Pemulihan Kemudian Nanti Bisa Juga Di Sini Rencana Detail Fungsi Bisnis Kritis Nah Tadi Misalkan Kaitannya Dari Rencana Pemulihan Teman-teman Lanjutkan Kaitannya Dengan Operasional Seperti Apa Dihubungkan Dengan Operasional Bisnis Kemudian Pengajuannya Nah Nanti Nanti Setelah Setelah Teman-teman Buat Rencananya Kemudian Pengujiannya Maaf Pengujiannya Nanti Dari Rencana Sudah Teman-teman Buat Apakah Bisa Menghandle Tadi Ada Problem Problem Tadi Ada Permasalahan Gangguan Tadi Sekiranya Bisa Diuji Juga Nah Kemudian Setelah Diuji Ternyata Misalkan Itu Bisa Misalkan Yang sederhana Mungkin Untuk Mengelola Kaitannya Tadi Blackout Misalkan Ada Pemadaman Nah Mungkin Yang sering Kalau Gempa Sesuatu Yang Tidak Diharapkan Tapi Kita Ada Upaya Juga Misalkan Kalau Ada Pemadaman Teman-teman Memberikan Beberapa Ini Upaya Upaya Yang Bisa Dilakukan Nah Teman-teman Bisa Uji Hal itu Ketika Mungkin Terjadinya Kondisi Yang Tidak Diharapkan Kemudian Setelah Nanti Diuji Kalau Memang Itu Baik Teman-teman Hanya Tinggal Melakukan Ini Teman-teman Pemeliharaan Maintenance Kalau Teman-teman Sudah Menemukan The Right Fit Cara Yang Sesuai Teman-teman Bisa Continuity Bagaimana Menjaga Agar Tetap Tidak Ada Masalah Untuk Secara Operasional Bisnis Tetap Jalan Apakali Hal Gangguan Proses Penyusunan Dari BCP Kita Masuk Di Proses Penyusunan Disini Kaitannya Dengan Penyusunan Teman-teman Ini Membentuk Perdoman Pemulihan Fasilitas Ketika Nanti Ada Gangguan Tadi Ada Ini Operation Plan Hampir Sama Rencana Bagaimana Bisnis Itu Bisa Beroperasi Ada Juga Restoration Plan Ada Dua Fokus Di Dalam BCP Operation Plan Bagaimana Bisnis Tetap Jalan Meskipun Ada Gangguan Dan Restoration Mengembalikan Kembali Pada Posisi Normal Ketika Mungkin Tadi Error Bagaimana Biar Bisa Segera Memberikan Pelayanan Lagi Sistem Nah Disini Ada Ini Kaitannya Dengan Penyusunan BCP Aktivitas Untuk Continuity Di Dalam Penyusunan BCP Nah Disini Ada Kebijakan Continuity Bisnis Nah Disini Nah Ini Tadi Kita Menentukan Teman-teman Yang Di awal Tadi Ada Kebijakan Ada Aturan Di sana Yang Di awal Tadi Nah Teman-teman Bisa Menentukan Prosedur Atau Kebijakan Atau Aturan Sekiranya Nanti Untuk Bagaimana Menjaga Ini Keberlanjutan Bisnis Termasuk Bagaimana Pemulihannya Kemudian Analisis Dampak Nah Teman-teman Bisa pakai Ini Dia Singkatannya Bisnis Impact Analisis Tadi Teman-teman Menentukan Analisis Dampak Tadi Di dalam Tahapan Yang Sebelumnya Tadi Yang Sebelum Ada Prioritas Itu Tadi Kemudian Klasifikasi Kekritisan Operasional Kebetulan Disini Ada Pengkategorian Jadi Disini Sebelum Ini Teman-teman Sebenarnya Sebelum Teman-teman Menentukan Prioritas Kita Menentukan Skala Prioritas Ada Pengklasifikasian Dulu Mana Yang Kita Katakan High Risk Atau Mungkin Middle Atau Mungkin Low Risk Jadi Ada Leveling Itu Pun Salah Satu Contohnya Jadi Kita Bagi Tiga Tetapi Di dalam Suatu Perusahaan Bisa Juga Teman-teman Ada Ini Sendiri Dia Bikin Semacam Tingkatan Atau Levelnya Itu Bisa Didefinisikan Sendiri Tiap Perusahaan Bisa Punya Leveling Sendiri Siapa Siapa Oh iya Ini Siapa Atas Nama Boleh Bantu Ngejelasin Boleh Silahkan Ada Yang Mau Ngebantu Ngejelasin Silahkan Ada Yang Mau Membantu Ngejelasin Ada Ada Yang Mau Bantu Ngejelasin Saya Lanjutin Dulu Kalau Ada Yang Bantu Ngejelasin Saya Malah Senang Sekali Jadi Teman-teman Bisa Saya Pengen Ngeliat Teman-teman Seberapa Jauh Mungkin Ini Apa Namanya Pemahaman Teman-teman Dari Materinya Sebenarnya Materinya Kalau Nggak Salah Dirilis Kemarin Ada Tanggal 21 Saya Lanjutkan Dulu Kalau Ada Yang Mau Melanjutkan Boleh Saya Nggak Apa Saja Malah Senang Sekali Jadi Saya Lanjutkan Dulu Tadi Kita Sampai Dimana Nomor Tiga Klasifikasi Jadi Teman-teman Bisa Lihat Kalau Di Dalam Perusahaan Itu Ada Pengkategorian Tersendiri Itu Bisa Tidak Selalu Sama Antara Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Yang Lain Kemudian Di Keempat Di sini Di PCP Ada Pengembangan Prosedur Continuity Ini Hampir Sama Sejenis Kebijakan Prosedur Atau Aturan Sebenarnya Kalau Saya Pribadi Mungkin Bahasanya Agak Saling Bisa Bertukar Kebijakan Prosedur Itu Aturannya Hampir Mirip Antara Aturan Secara Pembahasaan Bisa Saling Melengkapi Kemudian Saya Lanjutkan Kebijakan Continuity Bisnis Dan Di sini Didetailkan Teman-teman Di sini Kebijakan Kaitan Dengan Kebijakan Tentunya Ada Suatu Kebijakan Yang Memang Dikembangkan Bagaimana Upaya Pencegahan Penyelidikan Dan Juga Mengkoreksi Kalau Misalkan Kontrol Yang ada Jadi Di awal Kita Melihat Dulu Sistem Yang Berjalan Seperti Apa Seperti Itu Sebelum Kita Menentukan Yang lain-lainnya Tetapi Nanti Di dalam Kebijakan Teman-teman Menentukan Sebaiknya Kalau kita Buat Kebijakan Menyeluruh Dari Nanti Misalkan Kita Melihat Di awal Penyelidikan Nanti Kalau Misalkan Didapatkan Bagaimana Nanti Upaya Pencegahan Dan Mengkoreksi Kalau Misalkan Di situ Ada Failure Atau Kegagalan Kemudian Kita Masuk Di sini Ada Klasifikasi Insiden Nah Kaitannya Dengan Insiden Permasalahan Gangguan Tadi Ada Beberapa Ini Pengkategorian Ada Yang Berawal Di sini Teman-teman Insiden Yang Tidak Berarti Atau Negasible Insiden Sesuatu Yang Tidak Merusak Setara Signifikan Teman-teman Jadi Diabaikan Tidak Apa-apa Sifatnya Kemudian Kalau Insiden Kecil Ini Terjadi Terjadinya Relatif Kecil Ada Dampak Sebenarnya Teman-teman Tetapi Nilainya Tidak Terlalu Besar Atau Tidak Signifikan Nah Kalau Masuk Di Insiden Besar Nah Ini Berefek Besar Juga Sistem Mungkin Secara Nominal Atau Finansial Itu Cukup Mengenak Juga Di sini Besar Kemudian Ada yang Insiden Kritis Nah Ini Sangat Serius Teman-teman Kalau Di sini Mungkin Sistem Failure Itu Tidak Bisa Segera Recovery Jadi Teman-teman Jadi Errornya Itu Berkepanjangan Di sini Masuk Insiden Kritis Di sini Berdampak Berdampak Juga Ke Pihak Pihak Lain Mungkin Ber Efek Domino Jadi Satu Kena Bisa Berkepanjangan Tetapi Secara Ini Salah Satu Contoh Pengklasifikasian Kembali Lagi Ketika Praktik Atau Pada Praktik Ketika Teman-teman Dihadapkan Di Satu Organisasi Juga Pengklasifikasian Ini Juga Bisa Beda Teman-teman Kemarin Saya Ini Jadi Antara Kalau Benar-benar Dari Praktiknya Teman-teman Kebetulan Jadi Dari Apa Yang Saya Pelajari Terkait Di Buku Kebetulan Di Buku Dengan Lapangan Kebetulan Saya Menganalisis Di Salah Satu Perusahaan Yang Pernah Saya Sampaikan Perusahaan Di Indonesia Itu Beda Teman-teman Cara Dia Mendefinisikan Itu Beda Jadi Teman-teman Nanti Kalau Di Dalam Organisasi Flexible Bukan Berarti Apa Yang Di Buku Itu The Right Fit Teman-teman Sesuaikan Juga Situasi Kondisinya Lanjut Dulu Analisis Dampak Bisnis Di Sini Bia Ini Teman-teman Kalau Disingkat Bisnis Impact Analisis Langkah Kritis Dalam Pengembangan Di Sini Ada Upaya Kaitannya Dengan Pengembangan BCP Dia Melakukan Analisis Kita Melihat Bagaimana Kita Mengidentifikasi Suatu Kejadian Proses Analisis Dulu Bagi Dampak Atau Efeknya Terkait Dengan Kondisi Di Dalam Perusahaan Nanti Kebetulan Disini Dicontohkan Bisa Melalui Kusioner Atau Wawancara Teman-teman Bisa Memanfaatkan Beberapa Langkah Untuk Menggali Data Dan Informasi Yang Ada Di Perusahaan Untuk Melakukan Analisis Dampak Tadi Teman-teman Bisa Wawancarai Dari Pihak Yang Bersinggungan Langsung Dengan Sistemnya Misalkan Kebetulan Seperti itu Ataupun Lewat Kusioner Kalau Wawancara Ini Teman-teman Bisa Ngelisting Pertanyaan Kemudian Nanti Bisa Didokumentasikan Jawabannya Kalau Kusioner Teman-teman Pasti Sudah Tahu Nanti Dengan Beberapa Pertanyaan Nanti Bisa Dianalisis Hasil Kemudian Di sini Ada Pertanyaan Terkait Ini Pertimbangan Pelaksanaan Bia Di sini Ini Teman-teman Bisa Melihat Pertimbangan Ini Kaitannya Bagaimana Untuk Bia Ini Sebenarnya Bagaimana Ini Pengaruhnya Lebih Kayak gitu Teman-teman Terkait Dengan Proses Bisnis Dari Proses Bisnis Yang Ada Analisis Dengan Proses Bisnis Yang Ada Jadi Pertama Teman-teman Mungkin Menentukan Proses Bisnis Yang Ada Seperti Apa Nah Proses Bisnis Nanti Ini Proses Bisnis Nanti Juga Bisa Teman-teman Ini Kategorisasi Yang Mana Yang Sekiranya Proses Bisnis Yang Kritis Atau Utama Nah Nanti Kemudian Teman-teman Juga Bisa Melihat Dari Proses Bisnis Utama Seberapa Jauh Misalkan Efeknya Efek Yang Dia Kena Dampak Tadi Teman-teman Teman-teman Bisa Melakukan Assessment Juga Seberapa Jauh Kemudian Bisa Disini Menentukan Periode Pemulihan Kita Tentukan Juga Langkah Pemulihan Bisa Waktu Pemulihan Kebetulan Misalkan Dampaknya Tidak Terlalu Besar Tentunya Periode Pemulihan Jauh Lebih Singkat Sebenarnya Nanti Teman-teman Melihat Situasi Kondisi Sama Permasalahannya Kemudian Ada Disini Klasifikasi Kekritisan Operasional Disini Ada Pengklasifikasian Kategori Kerusakan Hampir Mirip Dengan Tadi Pengklasifikasian Hanya Saja Disini Mungkin Dengan Nama Sedikit Berbeda Kalau Ini Agak Dibalik Kalau Menurut Saya Yang Tadi Tidak Signifikan Masuknya Nonsentitif Jadi Sistem Dapat Diganggu Dalam Periode Waktu Tadi Tidak Secara Signifikan Mengganggu Operasional Kemudian Nanti Hanya Saja Perbedaannya Mungkin Dari Segi Penamaan Agak Sedikit Asing Disini Disini Levelingnya Mungkin Kalau Yang Dari Bawah Yang Nonsentitif Kemudian Nanti Naik Lagi Kesensitif Disini Sama Hampir Mirip Dengan Tadi Mungkin Secara Pembahasan Disini Dimaksudkan Kalau Disensitif Disini Ini Ada Gangguan Di Tetapi Berpengaruhnya Tidak Begitu Besar Kemudian Di Vital Disini Kita Katakan Yang Tadi Mungkin Kalau Dikategorikan Jadi Empat Teman-teman Disini Saya Apa Namanya Kalau Kita Melakukan Ekuivalensi Dari Yang Tadi Jadi Kalau Sama-sama Jadi Empat Itu Ada Yang Ini Tadi Yang Vital Itu Yang Besar Jadi Berpengaruh Juga Tetapi Cukup Besar Tapi Levelnya Nanti Bisa Ada Solusinya Nah Kalau Kritis Ini Bisa Berkepanjangan Critical Itu Berdampak Secara Kritis Tetapi Sifatnya Bisa Berkepanjangan Nah Hal Ini Juga Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Bisa Bikin Klasifikasi Leveling Bisa Jadi Tiga Juga Bisa Teman-teman Itu Nanti Tergantung Kebutuhan Atau Mungkin Pendefinisian Dari Perusahaan Atau Organisasi Kemudian Pengembangan Prosedur Continuity Dan Pemulihan Bencana Nah Nanti teman-teman Ada kenal ini Teman-teman Recovery Point Objective Sama Recovery Time Objective RPO Dan juga RTO Di sini Lebih kepada Di sini Untuk Kalau Kaitannya RPO Sama RTO Ini di sini Teman-teman Disaster Saya Saya Ngomong Apa Namanya Disaster Malah Discovery Disaster Yang Bagian Disaster Continuity Teman-teman Yang DCP Poin Untuk RPO Sama RTO Kita Lihat Ada penjelasannya Di sini Nah Ini Kalau Di RPO Ini Berdasarkan Tingkat Kerugian Kehilangan Data Dapat Karena Rusak Hilang Dan Harus Dipulihkan Kalau Di RTO Ini Lamanya Waktu Dan Time Karena Kita Pakainya Tadi Ini Teman-teman Fokusnya Time Jadi Teman-teman Lihatnya Dari Namanya Kelihatan Dari Time Berarti Fokusnya Di Waktunya Kalau Di Sini Point Objektif Bersama Recovery Something Bedanya Di Tengah Point Objektif Sama Time Objektif Di Sini Time Berarti Menegaskan Kepada Waktunya Bagaimana Si Apa Sistem Tadi Berapa Lama Dia Agar Sistem Itu Bisa Pulih Lagi Bisa Berjalan Lagi Kalau Yang Point Kalau Yang Tengahnya Point Yang Time Disini Berdasarkan Tingkat Kerugian Poin Istilahnya Poin Mana Yang Mengalami Kerusakan Atau Harus Segera Dipulihkan Kita Fokusnya Di Poin Mana Yang Bermasalah Kalau Ini Waktunya Ini Untuk Penggambarannya Teman-teman Untuk Gambar Diagram Misalnya Disini Kaitannya Dengan Gangguan Kalau RTO Teman-teman Pakai Satuan Waktu Karena Kita Ngitungnya Downtime Waktu Kalau Disini Kita Lebih Point Lebih Kepada Location Apakah Kebetulan Misalkan Nanti Bagian Backup Disbackup Nah Ini Poin Poin Yang Harus Kita Benerin Di Bagian Mananya Kemudian Di Komponen BCP Nah Disini Ada Hal-hal Yang Perlu Di Apa Menjadi Teman-teman Apa Menjadi Poin Perhatian Teman-teman Nah Kalau Menyusun Di dalam Penyusunan BCP Komponennya Teman-teman Nah Pastikan Teman-teman Menyampaikan Disana Ada Siapa Menjadi Penanggung Jawab Utama Kemudian Backup Dari Suplice Yang Dibutuhkan Kebetulan Tadi teman-teman Sudah Melakukan Analisis Mungkin Dari Apa Namanya Poin-poin Yang Mungkin Mengalami Dampak Teman-teman Bisa Menentukan Backup Apa Yang Perlu Dilakukan Kemudian Pengorganisasian Dan Penangguh jawab Dari Tiap Aktivitas Jadi Tidak Hanya Penangguh jawab Utama Teman-teman Kebetulan Misalkan Yang CTO Ataupun Kebetulan Manager IT Senior Misalkan Penangguh jawabnya Tapi Teman-teman Juga Perlu Pembagian Jobdesk Lebih lanjut Secara Terperinci Sekiranya Siapa Nanti Yang Akan Mungkin Kaitannya Dengan Tadi Permasalahan Teman-teman Sudah Menganalisis Beberapa Disini Saya Nanti Anggap Tadi Dari Biar Terorganisir Teman-teman Kebetulan Misalkan Saya Representasikan Misalkan Dengan Tabel Kebetulan Misalkan Disini Ada Contoh Paling Mudah Teman-teman Pakai Tabel Jadi Misalkan Kita Menganalisis Berapa Resiko Satu Dua Tiga Misalkan Kita Katakan Ada Tiga Resiko Pastikan Teman-teman Juga Menspesifikasi Yang Sekiranya Bertanggung Jawab Untuk Resiko Satu Ini Siapa Resiko Dua Siapa Kebetulan Kalau Kita Bicara Soal Organisasi Tentunya Lingkupnya Luas Area Satu Ini Cakupannya Bisa Menjadi Beberapa Sub Lagi Itulah Gunanya Pengorganisasian Kita Bagi Tugasnya Lebih Spesifik Nanti Membantu Kalau Misalkan Ini Valor Kan Kita Meriver Kepada Orang Orang Ini Teman-teman Roles Siapa Yang Pegang Siapa Yang Ditugaskan Disini Nanti Untuk Pengecekan Oh Sekiranya Misalkan Kebetulan Kita Di kondisi Pandemi Kita Di kantor Misalkan Ada Penjadwalan Teman-teman Yang Masuk Siapa Itu Lebih Mudah Kita Tahu Siapa Yang Bertanggung Jawab Ke Sistem Ini Misalkan Kaitan Dengan Mati Listrik Nanti Kita Meriver Ke Ini Bapak Ini Atau Ibu Ini Yang Memang Sudah Ditugaskan Jadi Pensesifikasian Ini Juga Penting Kemudian Fasilitas Jaringan Dan Komputer Pastikan Beberapa Referensi Tadi Perencanaan Kita Pastikan Juga Dari Sisi Beneran Fasilitas Sama Jaringan Yang Benar-benar Support Nah Disitu Yang Nanti Untuk Membantu Kalau Misalkan Valor Pastikan Apa Istilahnya Tools Ataupun Infrastruktur Yang Men-support Itu Available Ketika Ada Kondisi Yang Tidak Diharapkan Kemudian Ini Juga Penting Asuransi Sama Tidak Hanya Motor Ataupun Mobil Juga Ataupun Bahkan Orang Asuransi Jiwa Jadi Kalau Kita Bicara Soal Perusahaan Tentunya Ada Asuransi Ketika Kita Berinvestasi Misalkan Dengan Beberapa Perangkat IT Kita Sudah Keluar Duit Banyak Pastikan Teman-teman Kalau bisa Ada Asuransi Juga Kaitannya Data Juga Jadi Di sana Bagaimana Memastikan Teman-teman Kalau ada Failure Failure Yang Tidak Diharapkan Kalau Misalkan Kita Mengasuransikan Setidaknya Nanti Beban Beban Pembiayaan Itu Tidak Seluruhnya 100% Menjadi Beban Dari Organisasi Atau Perusahaan Jadi Ada Parti Juga Yang Ikut Andil Bisa Membantu Meskipun Biasanya Kita Kalau Katakan Asuransi Itu Ada Alokasi Dana Tertentu Yang Untuk Kita Siapkan Untuk Asuransi Tersebut Lanjut Dulu Kita Masuk Disaster Recovery Plan Disini Kita Masuk Disaster Yang Ini Yang Saya Tidak Terlalu Banyak Ini Teman Teman Di Pembahasan Saya Lebih Banyak Bisnis Continuity Karena Hampir Mirip Juga Kaitan Dengan Disaster Kebencanaan Kalau Yang Kaitan Disaster Disini Di DRP Disini Jadi Sama Hampir Mirip Teman Teman Secara Ini Kalau Saya Mengistilahkannya Kalau Setara Bahasa Inggris Interchangeably Jadi Saling Ini Kalau Bisa Komplemen Saling Melengkapi Saling Antara Disaster Recovery Sama Bisnis Continuity Bagaimana Upaya-upaya Itu Kita Menjaga Organisasi Itu Tetap Jalan Bisnisnya Tetap Jalan Meskipun Ada Hal-hal Yang Tidak Diharapkan Seperti Bencana Di ARP Disini Memberikan Langkah-langkah Ya Jika Ada Bencana Tapi Teman-teman Hanya Penekanannya Disini Bedanya Ini Teman-teman Kalau Untuk DRP Ada Disasternya Bencana Disini Bencana Yang Nantinya Akan Timbul Atau Krisisnya Tapi Lebih kepada Bencana 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 Nah Disaster Recovery Plan Nah Disini Saya Tanya Dengan Disaster Recovery Plan Ada Ini Teman-teman Nanti Sekiranya Misalkan Telah Dilakukan Perencanaan Nah Apabila Mungkin Menghadapi Suatu Bencana Tentunya Kalau kita Sudah Ada Perencanaan Kita Lebih Well Prepare Bahasanya Teman-teman Lebih Siap Siaga Kalau Misalkan Ada Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diharapkan Nah Untuk Melihat Manfaat Dan Tujuan Dari Disaster Recovery Plan Disini Ada Beberapa Penjelasannya Yang Pertama Untuk Melindungi Organisasi Dari Kegagalan Layanan Betulan Ada Failure Disaster Disini Bisa Juga Dalam Bentuk Failure Atau Kegagalan Teman-teman Kemudian Kita Juga Bisa Meminimalkan Manfaatnya Meminimalkan Resiko Penundaan Delay Kalau Misalkan Ada Kegagalan Tadi Disaster Hampir Mirip Juga Teman-teman Makanya Kalau Tadi Saya Istilahkan Interchangeably Bisa Saling Berganti Istilah Ini Atau Bisa Saling Melengkapi Jadi Tidak Terus Disaster Recovery Sendiri Business Continuity Sendiri Enggak Keduanya Saling Mendukung Kemudian Menjamin Keandalan Dari Sistem Yang Tersedia Kita Memastikan Sistem Itu Bisa Memberikan Layanan Optimal Bagi Para User Ataupun Customer Kemudian Meminimalkan Proses Pengambilan Keputusan Oleh Personal Atau Manusia Selama Bencana Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Kebetulan Ada Sistem Down Pastikan Dengan Adanya Perencanaan Yang Kita Buat Setidaknya Ini Bisa Memperpendek Teman-teman Waktu Apa Mungkin Waktu Delay Penundaan Atau Mungkin Kalau Misalkan Ada Delay Tadi Kita Bisa Lebih Cepet Kita Terarah Kalau Teman-teman Bikin Planning Nanti Terarah Sekiranya Ada Langkah-langkah Yang Teman-teman Sudah Identifikasi Keputusan Yang Diambil Kalau Misalkan Kebetulan Terjadi Gangguan Atau Bencana Setidaknya Teman-teman Sudah Membuat Perencanaan Kemudian Di sini Kaitannya Dengan Proses Pengembangan DRP Di sini Di dalam Pengembangan DRP Ada Ini Teman-teman Perencanaan Keberlanjutan Nanti Bagaimana Kalau Kaitannya Keberlanjutan Di sini Ada Ini Teman-teman Nanti Setelah Ada Rencana Ada Upaya Menanganinya Bagaimana Untuk Bisa Tetap Continuity Tetap Berkesinambungan Secara bahasa Indonesia Untuk Bisa Memastikan Valor-valor Itu Tadi Kegagalan Tadi Tidak Terjadi Jadi Bisnisnya Tetap Jalan Semua Hal-hal Yang Tidak Diharapkan Itu Terkondisikan Bahasanya Seperti itu Kemudian Ada Pemeliharaan Juga Nah Di sini Ada Upaya Juga Teman-teman Bagaimana Menjaga Misalkan Agar Misalkan Sistemnya Tetap Up to date Memenuhi Kondisi Kebutuhan Organisasi Kebetulan Misalkan Kita Di kondisi Yang Dulu Sebelum Pandemi Misalkan Sistemnya Kemudian Setelah Pandemi Bagaimana Upaya Pemeliharaan Pemeliharaan Sebagai Tindak Lanjut Keberlanjutan Teman-teman Ada Lanjutannya Yaitu Pemeliharaan Bagaimana Meskipun Tadi Mungkin Sistem Tadi Kalau Misalkan Sebelum Pandemi Itu Dikelola Misalkan Dengan Sepuluh Orang Setelah Pandemi Misalkan Ada Mekanisme Hanya Shifting Jadi Kalau Misalkan Di kantor Hanya Beberapa Orang Misalkan Hanya Lima Orang Misalkan Bagaimana Pemulihan Data Itu Misalkan Tetap Berjalan Meskipun Kita Di kondisi Yang Berbeda Jadi Harus Up to date Dengan Kondisi Yang Dihadapi Dari Organisasi Atau Kebutuhannya Organisasi Kemudian Pemeliharaan Strategi Pemulihan Nah Di sini Teman-teman Kaitannya Dengan Pemilihan 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 Strategi Pemulihan Kaitannya Dengan Pemilihan Di sini Teman-teman Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Menentukan Cara Strategi Untuk Melakukan Pemulihan Nah Teman-teman Nentukan Caranya Strateginya Gimana Biar Bisa Pulih Sistem Tadi Kalau Misalkan Ada Kegagalan Kemudian Aktivitas Bisis Apa Yang Dilakukan Selama Proses Pemulihan Tadi Nah Itu Ada Beberapa Di sini Nanti Ini Teman-teman Bisa Sebenarnya Bisa Menambahkan Lagi Di sini Tidak Terlalu Ani Juga Ini Hanya Beberapa Saran Kaitan Dengan Pemilihan Strategi Bisa Juga Mungkin Teman-teman Menentukan Kaitan Strategi Strategi Pemulihan Mana Mana Dulu Yang Dipilih Bikin Prioritas Itu Dulu Juga Bisa Jadi Kalau Saya Beri-beri Ini Juga Salah Satu Contoh Bagaimana Cara Pemilihannya Tetapi Hal Ini Tidak Menutup Kemungkinan Misalkan Teman-teman Membaca Di Buku Yang Lain Ada Referensi Ada Pemecahannya Lagi Tidak Masalah Teman-teman Yang penting Teman-teman Ini Kalau Untuk Penugasan Sebenarnya Tidak Terlalu Ini Teman-teman Tidak Terlalu Harus Teman-teman Mengambil Dari Mana Itu Nanti Ditaruh Di Daftar Pustaka Itu Tidak Apa Tapi Teman-teman Mungkin Ini Kayak Latihan Teman-teman Kalau Teman-teman Menuliskan Untuk Skripsi Jangan Lupa Kalau Teman-teman Mengambil Dari Referensi Nah Itu Jangan Lupa Teman-teman Mencantumkan Sekiranya Oh Teori Ini Yang Disampaikan Oleh Si A Atau Si B Jadi Teman-teman Cantumkan Jadi Bisa Meriver Merujuk Mana Misalkan Jadi Ada Dua Caranya Oh Saya Merujuk Ke Ini Yang Disampaikan Oleh Si A Atau Si B Yang Masalah Teman-teman Kadang Cuma Ini Kalau Apa Ujian Sidang Takutnya Ditanyain Teman-teman Teman-teman Ngambil Teori Ini Atau Mungkin Menggunakan Langkah-langkah Ini Basis Apa Namanya Sumber Referensi Teman-teman Gunakan Mana Atau Dari Dari Buku Apa Atau Mungkin Dari Jurnal Mana Hal Itu Yang Saya Harapkan Teman-teman Jangan Jangan Lupa Kalau Teman-teman Menyusun Skripsi Atau Laporan Tugas Akhir Kemudian Pemilihan Strategi Pemulihan Kaitannya Dengan Pemilihan Strategi Pemulihan Disini Ada Beberapa Teman-teman Bisa Melihat Disini Strateginya Ada Beberapa Yang Ditawarkan Ada Yang pertama Tidak Melakukan Apa-apa Sampai Pemulihan Fasilitas Kebetulan Disini Ini Teman-teman Kondisi Tidak Melakukan Apa-apa Ini Itu Bisa Karena Benar-benar Tidak Bisa Sama Sekali Teman-teman Failure Sangat Signifikan Dimana Kita Tidak Bisa Melakukan Pemulihan Misalkan Ataukah Disini Dinilai Ada Dua Kondisi Juga Bisa Juga Ini Teman-teman Dampaknya Tidak Signifikan Maka Tidak Dilakukan Hal Apapun Tidak Masalah Tidak Mengganggu Operasi Bisnis Kemudian Melakukan Prosedur Secara Manual Nah Ini Kalau Misalkan Kaitannya Dengan Strategi Pemulihan Yang Jelas Manual Atau Tidak Sebenarnya Disesuaikan Juga Nanti Teman-teman Dengan Mungkin Prosedur Yang Sudah Ditentukan Atau Aturannya Yang Penting Menjalankan Sesuai Prosedurnya Kemudian Memfokuskan Pada Proses Yang Penting Nah Disini Teman-teman Kalau Dikaitkan Dengan Perusahaan Bisnis Organisasi Nah Teman-teman Juga Perlu Melihat Ini VICE Teman-teman Pernah Kenal Mungkin Di Pembelajaran Di Awal-awal Semester Functional Area Information System Teman-teman Pasti Kenal Jadi Area Informasi Sistem Informasi Dimana Biasanya Departemental Berdasarkan Satu Departement Tertentu Makanya Terus Ada Silo Dan Sebagainya Saya Nggak usah Cerita lagi Itu di Pembelajaran Teman-teman Di Awal Nah Hanya Mereview Saja Kaitannya Dengan Area Area Yang Terpisah Nah Teman-teman Juga Perlu Melihat Fokus Area Bisnis Mana Departement Departement Yang Memang Menjadi Krusial Pokok Di Dalam Perusahaan Kebetulan Bisnisnya Pabrik Teman-teman Misalkan Perusahaannya Itu Pabrik Dia Tentunya Fokus Utamanya Adalah Produksi Nah Pastikan Sistem Yang Mengelola Produksi Itu Diminimalkan Kalau Terjadi Failure Atau Kegagalan Nah Pastikan Mana Sistem-sistem Yang menjadi Fokus Utama Nah Itu Juga Penting Hal ini Nanti Teman-teman Pelajari Juga Ketika Melakukan Penilaian Manajemen Risiko Itu Ada Teman-teman Jadi Teman-teman Menentukan Sistem-sistem Mana Nanti Teman-teman Bisa Menentukan Prioritas Di Ranking Teman-teman Nah Itu Bisa Kemudian Menggunakan PC Atau data Capture Di Sini Untuk Pengeluangan Minimal Jadi Nanti Misalkan Ini Kalau Misalkan Sudah Bekerja Kembali Misalkan Disini Ada Failure Atau Kegagalan Jadi Kita Menggunakan Ini Teman-teman Operasi Minimal Setidaknya Kalau Misalkan Disini Dikatakan Ketika Ini Teman-teman Kebetulan Pengelolaannya Pengelolaan Data Jadi Untuk Pendataan Ketika Terjadi Failure Nah Disini Dimaksudkan Ya Sudah Maksudnya Kebetulan Misalkan Sistemnya Kita Perlu Ada Pendataan Atau Pencatatan Satu Informasi Tertentu Pastikan Untuk Agar Bisnisnya Tetap Jalan Teman-teman Juga Menggunakan Be Resourceful Menurut saya Jadi Teman-teman Menggunakan Berbagai Awat Yang ada Disini Maksudnya Contohnya Kayak PC Teman-teman Kebetulan Ada PC Teman-teman Disitu Ada Spreadsheet Misalkan Tabelnya Excel Yaudah Didata Aja Dengan Tabel itu Yang penting Pencatatannya Bisa Berjalan Maksudnya Seperti Itu Pemulihan Fasilitas Bekerja Kembali Dalam Artian Operasi Bisnis Itu Tetap Berjalan Meskipun Tadi Mungkin Sistemnya Ada Down Atau Value Kemudian Ini Masuk Di Perencanaan Keberlangsungan Pemrosesan Data Kaitannya Dengan Ini Ada Menentukan Proses Backup Di Sini Kalau Kita Bicara Soal BCP Sama DRP Itu Teman-teman Ini Sangat Berkorelasi Sebenarnya Sebelum Masuk Ini Sebenarnya Ada Penjelasan Terkait Proses Backup Dulu Jadi Pencadangan Teman-teman Mungkin Sudah Kenal Bagaimana Teman-teman Membuat Suatu Pencadangan Dari Data Dan Informasi Di Situ Sebagai Alternatif Nanti Kaitannya Kalau Misalkan Terjadi Bencana Ataupun Kegagalan Kegagalan Yang Menginterupsi Jalannya Nanti Aplikasi Bisnis Ada Backupnya Seperti itu Teman-teman Nah Di Sini Strategi Yang Dipilih Misalkan Di Sini Melakukan Duplikasi Terhadap Fasilitas Proses Informasi Kebetulan Kita Membuat Pencadangan Teman-teman Server Mungkin Teman-teman Kalau Kemarin Ini Kalau Menggunakan Jasa Layanan Kita Katakan Pencadangan Menggunakan Jasa Layanan Biasanya Dari Penyedia Layanan Teman-teman Misalkan Sudah Kita Layanan Langganan Bulanan Teman-teman Tentunya Dari Penyedia Jasa Dia Sudah Melakukan Ini Teman-teman Duplikasi Atau Replikasinya Jadi Kalau Ada Failure Tetap Jalan Harusnya Pastikan Layanan Itu Tetap Jalan Tetapi Ada Pula Teman-teman Hal Yang Menarik Kemarin Saya Pelajari Itu Waktu Senamika Mungkin Kalau Teman-teman Ikut Jadi Dari Pembicara Itu Beliau Menyampaikan Selain Mungkin Kalau Misalkan Dengan Pencadangan Teman-teman Backup Itu Bisa Juga Modelnya Hybrid Menarik Jadi Hybrid Itu Dalam Artian Tidak Hanya Kita Pakai Layanan Dari Luar Tetapi Dari Internal Perusahaan Pengen Juga Bikin Backup Sendiri Memang Secara Kalau Kita Bicara Soal Mungkin Teman-teman Pernah Kenal IT Valuation Di mana Dia Menilai Investasi Kaitannya Dengan IT Di sana Tentu Ada Alokasi Dana Juga Di Itu Pasti Ada Ini Teman-teman Apa Namanya Efeknya Juga Yang Berimbas Dari Kaitannya Dengan Dana Investasi Hal itu Tentunya Juga Perlu Dipertimbangkan Teman-teman Kalau Kita Membuat Pencadangan Sekiranya Dana Yang Ada Di Organisasi Itu Realistis Atau Tidak Untuk Kita Melakukan Upaya-upaya Tersebut Kemudian Ada Disini Saya Lanjut Lagi Ada Hot Side Ada Warm Side Disini Penjelasannya Kaitannya Ini Kalau Untuk Hot Side Hot Side Disini Itu Kaitannya Dijalankan Oleh Fasilitas Operasi Dan Data Alternatif Yang Dilengkapi Dengan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Ketika Dampak Bencana Masih Berlangsung Nah Ini Untuk Kritikal Jadi Ada Upaya Kalau Misalkan Bencana Ada Kondisi-kondisi Yang Tidak Diharapkan Jadi Operasi-operasi Kritikal Itu Bisa Tetap Berlangsung Sedangkan Kalau Di Warm Side Ini Ada Fasilitas Alternatif Lebih Sedikit Teman-teman Jadi Ada Kondisi-kondisi Yang Tidak Diharapkan Itu Ini Apa Namanya Fasilitas Yang Mendukung Ketika Terjadinya Kondisi Yang Tidak Diharapkan Itu Tidak Terlalu Banyak Mungkin Nah Tidak Terlalu Banyak Preparation Dibandingkan Dengan Hot Side Kalau Hot Side Itu Kalau Ada Value Masih Jalan Nah Ini Tapi Ada Ini Teman-teman Yang Perlu Diberhatikan Ada Biaya Juga Kalau Di Warm Side Itu Fasilitasnya Secukupnya Saja Lebih Sedikit Tetapi Ya Itu Dari Segi Biaya Itu Ini Tidak Mahal Teman-teman Yang Penting Mungkin Adanya Di Sini Kalau Seperti Ini Nanti Teman-teman Juga Meriver Dari Skoop Mungkin Atau Seberapa Ukuran Dari Organisasi Itu Jadi Kalau Teman-teman Bisnisnya Itu Dengan Banyak Karyawan Bisnisnya Perusahaan Besar Tentunya Banyak Dia Perencanaan Yang Untuk Menjaga Agar Bisnisnya Tetap Jalan Meskipun Ada Kondisi-kondisi Yang Tidak Diharapkan Kalau Kita Kembali Kepada Bisnis Yang Mungkin Levelnya Tidak Terlalu Belum Besar Kita Katakan Nanti Jadi Itu Biasanya Mungkin Dari Investasi Dana Itu Belum Terlalu Besar Juga Dikalokasikan Untuk Valure Atau Kegagalan Tertentu Kuncinya Yang Penting Bisnisnya Jalan Dengan Apapun Resource Apapun Yang Mereka Miliki Nah Disini Ada Perencanaan Keberlangsungan Pemerosesan Data Ada Cold Site Juga Nah Disini Fasilitas Yang Memiliki Perencanaan Penunjang Untuk Operasi Komputer Tapi Belum Ada Komputernya Jadi Disini Cold Site Mempersiapkan Lokasi Yang Nanti Support Untuk Misalkan Operasi Kebetulan Kita Menggunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Jadi Penyiapannya Kalau Di Cold Site Kemudian Disini Ada Perjanjian Dengan Perusahaan Lain Dari Kita Menentukan Duplikasi Tadi Ada Pula Perjanjian Dengan Perusahaan Lain Kebetulan Kita Misalkan Melakukan Kerjasama Atau Menggunakan Jasa Layanan Terparti Atau Pihak Ketiga Teman Nanti Kalau Ada Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Kebetulan Kita Berlangganan Jasa Dari Pihak Ketiga Disini Kita Bisa Sebagai Bentuk Langkah Upaya Juga Untuk Membantu Kalau Ada Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Tadi Kemudian Multiple Center Multiple Multiple Center Di Sini Kalau Multiple Center Adanya Ini Proses Sistem Dan Data Yang Tersebar Karena Sesuai Namanya Multiple Ini Berarti Banyak Data Mungkin Data Center Terpecah Secara Terpisah Di Banyak Tempat Masing-masing Tersebar Di Unit Unit Nah Di Sana Tetapi Nanti Harapannya Untuk Tetap Membantu Proses Di Dalam Satu Organisasi Nah Kalau Out Center Nah Ini Kaitannya Masih Satu Ini Teman-teman Kaitannya Dengan Ini Perjanjian Ini Sepertinya Tapi Poin Apa Kasih Poin Ininya Satu Jenis Ini Masih Jadi Satu Untuk Out Center Ini Kita Kontrak Jadi Kita Pakai Jasa Dari Pihak Ketiga Misalkan Kita Pakai Sistem Kontrak Misalkan Kita Pakai Layanannya Kalau Disini Multi Center Kita Bikin Sendiri Teman-teman Yang Localize Tetapi Sifatnya Mungkin Tersebar Kalau Out Center Kita Pakai Jasa Layanan Luar Nah Pemilihan Lokasi Pemulihan Dari Bencana Nah Disini Juga Ada Teman-teman Dispesifikan Lagi Untuk Lokasinya Kaitannya Kalau Misalkan Ada Bencana Nah Teman-teman Bisa Melihat Hal Ini Untuk Menjadi Pertimbangan Nah Jarak Yang Pertama Jarak Dari Fasilitas Utama Nah Pilih Lokasi Yang Tidak Terlalu Dekat Atau Terlalu Jauh Dari Gedung Utama Misalkan Karena Misalkan Kalau Ada Gempa Dan Sebagainya Teman-teman Terlalu Dekat Nanti Misalkan Ada Gempa Berarti Terdampak Terlalu Jauh Kita Nanti Kalau Misalkan Mau Maintenance Juga Terlalu Jauh Nah Hal Hal Ini Bisa Diperhatikan Kemudian Potensi Risiko Potensi Risiko Ini Misalkan Risikonya Teman-teman Seberapa Besar Lokasi Tadi Risikonya Seberapa Besar Nanti Nah Itu Juga Bisa Dilihat Nah Kemudian Ini Ada Beberapa Lagi Mungkin Biar Tidak Bosen Ada Dari Teman-teman Yang Mau Ngebantuin Beberapa Penjelasan Ini Untuk Kaitannya Ada Saya kasih Kesempatan Ke teman-teman Biar Nggak Saya Mula Biar Nggak Bosen Kalau Dari Saya Mula Nanti Bosen Gimana Ada Mungkin Dari Teman-teman Yang Ingin Sharing Menjelaskan Kaitannya Dihubungkan Dengan Ini Ada Ada Bagaimana Bagaimana Tadi Saya Agak Nge-like Sepertinya Tadi Pertanyaan Ini Ini Tadi Saya Dapet Dua Kita Coba Analisis Kaitannya Penentuan Resiko Kalau Misalkan Kita Hubungkan Dengan Pemilihan Resiko Di Sini Ini Ada Beberapa Poin Yang Bisa Kita Perhatikan Tidak Menutup Kemungkinan Tapi Ada Beberapa Yang Difokuskan Kaitannya Kalau Jarak Tadi Saya Contohkan Jarak Itu Kalau Tidak Terlalu Dekat Atau Tidak Terlalu Jauh Misalkan Tadi Ada Failure Gempa Misalkan Itu Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Dekat Dalam Artian Kalau Terjadi Gempa Di Satu Titik Maka Lokasi Pemulihannya Tidak Terlalu Dekat Itu Agar Bisa Tidak Terdampak Juga Kalau Tidak Terlalu Jauh Kaitannya Dengan Akses Agar Kita Tidak Terlalu Jauh Dalam Akses Kalau Potensi Risiko Ini Tinggal Melihat Leveling Dari Risiko Sekiranya Seberapa Level Risiko Ini Ada Beberapa Lagi Mungkin Dari Mas Imam Ada Yang Mau Menjelaskan Atau Teman-teman Yang Lain Kaitannya Dengan Staff Itu Seperti Apa Atau Mungkin Mau Yang Lain Biar Tidak Bosen Soalnya Kalau Dari Saya Terus Kalau Teman-teman Ada Gambaran Silahkan Silahkan Yang Untuk Staff Setempat Oke Staff Contohnya Seperti Apa Ada Gambaran Kalau Pemilihan Lokasi Jadi Lebih ke Ini Kalau Kita Milih Lokasi Itu Tadi Banyak Petimbangan Satunya Staff Setempat Staff Setempat Ini Bisa Dua Pengartian Buat Saya Ada Staff Yang Benar-benar Tinggal Di Kantor Ya Udah Dia Kalau Ada Gempa Atau Apa Misalnya Ada Disitu Ya Gempah 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 Kecil Atau Gede Sekalipun Dia Masih Ya Dia Misalnya Di Kantor Terus Gempa Ada Gempa Yang Berusakan Yang Cukup Berat Pada Server Server Nah Orang Ini Dia Bisa Menyelamatkan Dan Dengan Cepat Merecovery Server Yang Ada Sandinya Agapnya Sebentar Nah Berbanding Sama Yang Misalnya Staff Tempat Staffnya Tidak ada Di tempat Atau Mungkin Staffnya Ada jarak Rekover Atau Pemulihannya Gak Secepat Orang Yang Ada Di Kantor Bahasanya Nah Ini Hubungannya Sama Biasanya Shifting Kalau Server Yang Gede Amazon Google Itu Biasanya Ada Penjagaan Ketat Jadi Misalnya Pun Bukan Bencana Alam Misalnya Penyerangan Atau Mungkin Ternyata Tsunami Atau Lebih Berat Lagi Nah Itu Penjagaan Ini Sebenarnya Bisa 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 Bantu Banyak Rekover Betul Oke Menarik Sekali Silahkan Mas Imam Nama Sama Nimnya Terima Kasih Sudah Bantu Menjelaskan Kaitannya Dengan Staff Ada Contoh Staff Dari Cerita Mas Imam Tadi Jadi Localize Bagaimana Staff Itu Tinggalnya Dekat Setempat Dengan Lokasi Atau Tidak Nah Itu Dia Mencontohkannya Nah Silahkan Mungkin Ada Beberapa Lagi Teman Teman Mungkin Yang Ada Referensi Silahkan Dari Baca Atau Mungkin Pernah Lihat Boleh Silahkan Dikorelasikan Kalau Di saya Mungkin Seperti itu Teman Teman Jadi Teman Teman Lebih Ke Kalau Saya Beribadi Teman Teman Silahkan Mengeksplore Ini Ya Mungkin By Apa Namanya Pengalaman Atau Mungkin Teman Teman Sudah Baca Itu Tidak Tidak Untuk Teman Teman Banyak Cari Tahu Apalagi Sekarang Teman Teman Browsing Atau Ini Sudah Banyak Dalam Artian Teman Teman Bisa Lebih Tahu Referensinya Dibandingkan Saya Nah Itulah Yang Saya Suka Kalau Teman Teman Bisa Sharing Bareng Dibandingkan Kalau Saya Single Sources Jadi Tidak Menarik Jadi Cuma Dari Saya Doang Kalau Teman Teman Mungkin Banyak Karena Kita Sekelas Kan Banyak Mahasiswa Pasti Teman Teman Punya Banyak Pemikiran Mungkin Banyak Pengalaman Juga Yang Bisa Disharingkan Silahkan Ada Lagi Disini Ada Ketersediaan Kualitas Kemudian Ini Kaitannya Dengan Fiber Root IT Kriteria Task Incentive Mungkin Ada Yang Cerita Dari Selain Mas Imam Mas Imam Lagi Ada 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 Dari Teman Teman Belum Oke Kita Lanjut Dulu Mungkin Satu lagi Bu Kalau boleh Boleh Silahkan Yang Ini Yang Nearby Fiber Roots Cukup Ini Mengganggu Kadang-kadang Jadi Saya punya Pengalaman Kerja di Sebuah Kantor Kantor Ini Di Daerah Perumahan Di Daerah Perumahan Pasti Rame Kabel Fiber Ngelintang Namanya Orang Rumah Pasti But Wi-Fi Tapi Di Kantor Saya Cuma Tersedia Provider Indihome Jadi Cuma Indihome Doang Yang ada Jadi Gak 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 Gantung Sama Teknis Ini Mungkin Jadi Pertimbangan Kalau Sandainya Kita Bikin Tempat Untuk Narus Server Atau Tempat Ini Bahasanya Aktivitas Utama Kita Kalau Bisa Dipastiin Lagi Ini Tempat Ada Sampai ISP Yang Cukup Mumpuni Untuk Ada Di Sini Terus Kalau Ada Bencana Bagaimana Mereka Mengatasinya Karena Gak Semua ISP Itu Benar Benar Memperhatikan Lapangan Taruh Narik Kabel Taruh Wifi Terus Andainya Hujan Badai Hujan Gimana Paling Gangguan Sedikit Apasah Provider Dari BMI Yang Sebut Sempat Dibut Dibut Aneh Aja Kabel Lain Dibut Dibut Menarik Bagaimana ISP Memperhatikan Para Customer Dalam hal Dalam hal Recovery Menarik Seri Mas Imam Serinya Jadi Ada Fiber Roots Pastikan Kaitannya Jaringan Ini Teman Teman Sesuatu Hal Yang Krusial Apalagi Kondisi Sekarang Pandemi Harusnya Mereka Bisa Memastikan Lokasi Lokasi Tertentu Kaitannya Dengan Jaringan Fiber Itu Pastikan Bahwa Keberlanjutan Dari Layanan Itu Jaringan Tadi Bisa Ini Teman-teman Meskipun Dia Jauh Atau Tidak Ataukah Dimanapun Pastikan Ada Upaya-upaya Tadi Tadi Mas Mas Imam Sampaikan Di Perumahan Atau Mungkin Kebetulan Di Gunung Bagaimana Upaya Pelayanan Yang Mereka Lakukan Untuk Memastikan Lokasi Meskipun Jauh Atau Apapun Pastikan Proses Pemulihan Itu Bisa Segera Berlangsung Dengan Cepat Biar Customernya Juga Tidak Kabur Bahasa Hal Ini Juga Perlu Bisa Dijadikan Fokus Juga Untuk Melihat Seberapa Jauh Dengan Kalau Disini Kaitannya Fiber Nanti Dengan Kalau Teman Teman Kaitannya Dengan Cara Bagaimana Proses Pelayanan Itu Biar Tetap Berjalan Jaringan Itu Tetap Bisa Memberikan Layanan Yang Optimal Nah Kaitannya Disini Juga Ada Tenaga Listrik Ini Juga Sejenis Layanan Layanan Kaitannya Lokasi Juga Diperhatikan Bahwa Layanan Layanan Ini Tersedia Di Waktu Yang Mencukupi Kaitannya Kita Berarti 24 7 24 Jam 7 Hari Kerja Pastikan Layanan Layanan Ini Ada Benar Tersedia Dan Kita Bicara Soal Perusahaan Pastikan Perusahaan Melakukan Upaya Pemulihan Kalau Misalkan Ada Failure Failure Yang Tadi Tidak Diharapkan Kemudian Specific IT Kriteria Nah Ini Mungkin Based On Location Atau Apapun Yang Khusus Khusus Teman Teman Misalkan Ada Lokasi Lokasi Tertentu Dengan Cara Tertentu Mengaksesnya Misalkan Tadi Saya Sampaikan Pegunungan Nah Kalau Teman Teman Di Jakarta Tidak Kerasa Jadi Kalau Di Daerah Teman Teman Yang Kayak Kalau Di Saya Kebetulan Di Jogja Misalkan Kalau Di Jogja Itu Ada Gunung Gidul Kalau Teman Teman Tau Daerah Pegunungan Teman Teman Bagaimana Orang Orang Di Sana Bisa Mengakses Tadi Kaitannya Saya Hubungkan Dengan Konektivitas Nah Misalkan Mereka Kalau Dari Ini Teman Teman Ini Juga Provider Itu Kita Kaitkan Dengan Layanan Jasa Bagaimana Mereka Itu Menawarkan Ada Ini Teman 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 Tau Kayak Apa Namanya Itu Pemancar Atau Apa Namanya Nah Itu Dimana Mereka Bantu Pakai Kayak Gitu Harganya Bisa Lebih Mahal Teman Teman Kalau Internet Kemarin Saya Sempet Diskusi Dengan Ini Kebetulan Saya Dulunya Di Purwokerto Jadi Di Purwokerto Itu Pekunungan Teman Teman Itu Teman Pake Internet Di Daerah Pekunungan Itu Bisa Harganya Lebih Mahal Karena Mereka Pakainya Satelit Itu Bisa Even Jutaan Untuk Sekian Giga Hal Itu Bisa Karena Dia Specific Kriteria Ada Requirement Tertentu Yang Harus Dipenuhi Karena Conditional Location Jadi Hal Itu Bisa Juga Pengaruh Kemudian Tas Ini Ada Pacek Mungkin Kaitannya Dengan Pembiayaan Di Sini Kaitannya Dengan Lokasi Bisa Juga Kebetulan Antara Satu Lokasi Yang Ada Di Pusat Kota Taks Pajak Dengan Lokasi Lokasi Yang Di Mungkin Kita Ambil Pemulianya Di Lokasi Lokasi Yang Agak Terpencil Misalkan Berbeda Pajak Yang Di Bebankan Begitu Sedikit Ceritanya Dengan Recovery Plan Kemudian Disini Ada Ini Sebenarnya Satu Materia Tadi Ini Audit Continuity Dan Disaster Recovery Plan Perannya Peran Audit SITI Jadi Perannya Yang pertama Pemahaman Dan Pengevaluasian Strategi Kontinuitas Bisnis Fokus utama Disini Bagaimana Kita Memahami Kemudian Mengevaluasi Nantinya Teman-teman Menentukan Strategi Strategi Apa Bagaimana Upaya Teman-teman Untuk Menjaga Bisnisnya Tetap Jalan Meskipun Kita Ada Bencana Atau Gangguan Jadi Bisnis itu Harus Tercapai Tujuannya Kemudian Pengevaluasian BCP Untuk Menentukan Kecukupan Dan Kelayakan Kita Lakukan Juga Setelah Kita Membentuk Tadi Bisnis Continuity Plan Kita Mengevaluasi Apakah Rencana Yang kita Buat Tadi Plan-plan Yang kita Buat Kita Tinjau Itu Pastikan Itu Sudah Ini Cukup Atau Layak Mungkin Kita Juga Bisa Merefer Menjadikan Regulasi Pemerintah Itu Sebagai Referensi Kalau Di Pemerintah Mungkin Ada Bagaimana Aturan Aturan Yang Sudah Ditetapkan Mungkin Bagaimana Untuk Pengelolaan Bencana Misalkan Dalam Artian Di Dalam Satu Perusahaan Itu Bisa Menjadi Referensi Kemudian Verifikasi Bahwa BCP Efektif Untuk Meninjau Hasil Dari Pengujian Sebelumnya Nah Ini Tadi Evaluasi Kita Verifikasi Misalkan Kita Uji Kita Tinjau Kita Uji Seberapa Jauh Hasilnya Kalau Misalkan BCP Tadi Dihadapkan Pada Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Kemudian Mengevaluasi Penyimpanan Di luar Perusahaan Kebetulan Ini Kita Kaitkan Dengan Pencadangan Atau Backup Backup Disini Adalah Upaya Dimana Nanti Untuk Memastikan Bahwa Tadi Kalau Misalkan Ada Sistem Value Itu Ada Kita Backup Sistem Dan Juga Termasuk Backup Datanya Nanti Kalau Misalkan Ada Kondisi Yang Diharapkan Eh Tidak Diharapkan Jadi Kita Pastikan Semua Resource Yang kita Punya Itu Mencukupi Untuk Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Tadi Ada Pula Disini Kemampuan Penilaian Ini Kemampuan Personel IT Dalam Respon Ini Juga Bisa Jadi Sumber Daya Kaitannya Disini Tadi Ini Tadi Pencadangannya Kita Hubungkan Ini Sumber Daya Manusianya Teman Personel IT Tadi Kalau Misalkan Mas Imam Tadi Bilang Tim Atau Mungkin Karyawan Dari Penyedia Jasa Tadi Dipastikan Bisa Enggak Para Teknisi Tadi Menghandle Kondisi Kondisi Yang Tidak Diharapkan Tadi Kemudian Kepastian Bahwa Proses Perencanaan Pemeliharaan Itu Tersedia Dan Efektif Jadi Kita Bisa Memastikan Oke Perencanaan Yang kita Buat Sudah Teruji Pastikan Hal Itu Bisa Berjalan Ketika Kondisi Normal Ataupun Tidak Normal Kemudian Mengevaluasi Apakah Manual Continuity Ini Juga Penting Teman Teman Jadi Tidak Hanya Mungkin Kaitannya Teman Teman Nanti Misalkan Mengembangkan Suatu Sistem Tentunya Teman Teman Nanti Kalau Dihubungkan Dengan Bisnis Continuity Plan Nanti Teman Teman Bikin Semacam Management Ini Analisis Ini Ini Manajemen Risiko Teman Teman Juga Bisa Membuat Semacam Dokumentasi Teman Teman Manual Nanti Kalau Misalkan Ada Failure Atau Kegagalan Ada Panduan Yang Bisa Membantu Sekiranya Mungkin Kebetulan Personel IT-nya Berganti Teman Teman Ganti Staff Misalkan Nah Itu Ada Panduannya Jadi Kalau Misalkan Nanti Orangnya Ganti Personel Ganti Tetap Ada Nanti Yang Melanjutkan Nah Ini Kaitannya Dengan Knowledge Management Juga Bagaimana Kita Mendokumentasikan Pengetahuan Yang Ada Di Dalam Organisasi Nah Implementasi Disini Ada Ini ya Kaitannya Dengan UKM Teman-teman Usaha Kecil Menengah Nah Disini Kaitannya Dengan Scoping Tadi Teman-teman Perusahaan Misalnya Kalau Misalkan Usahanya Itu Lingkupnya Kecil Karyawannya Sedikit Nah Disini Ada Disarankan Teman-teman Bagaimana Upaya Untuk Menghadapi Bencana Misalkan Dengan Beberapa Tahapan Ini Sarannya Misalkan Dengan Melalui Response Recovery Resumption Reconstruction Dan Relocation Dalam Artian Tidak Selalu Semua Ini Harus Tercover Karena Kita Melihat Organisasinya Itu Kecil Nah Upaya Upaya Apapun Itu Yang Sederhana Pun Tidak Masalah Yang Penting Ada Upaya Yang Bisa Dilakukan Ini Hanya Kalau Misalkan Distrukturisasi Di Dalam Tahapan Kemudian Ada Pula Kalau Kita Bicara Organisasinya Lebih Besar Lagi Ada Bisa Dibentuk Ini Teman-teman Discover Recovery Plan Team Khususus Untuk Penanggulangan Penanggulangan Bencana Jadi Disini Nanti Ada Pengkhususan Teman-teman Kayak yang saya Sampaikan Tadi Kebetulan Perusahaannya Besar Tentunya Seperti yang Mas Imam Sampaikan Tadi Selevel Amazon Mungkin Ataupun Provider Yang Lain Nah Itu Tentunya Mereka Ada Pengkhususan Teman-teman Timnya Itu Khusus Spesifik Bagian Yang Mana Menghandle Apa Ada Pengkhususan Disana Kebetulan Disini Ada Ini Contohnya Ada Emergency Respond Analisa Teman-teman Atau Mungkin Penentuan Rules Bisa Juga Administrasi Manajemen Krisis Kemudian Voice Data Dan Sistem Informasi Dan Sebagainya Bisa Disesuaikan Lagi Sesuai Apa Nanti Kemampuan Dari Perusahaan Atau Organisasi Tersebut Kemudian Nah Ini Disini Kalau Misalkan Kata Kaitkan Dengan UKM Nah Ini Kalau Tadi Ada Value Misalkan Karena Kita Lihat Juga Investasi Dananya Tentunya Kalau Perusahaannya Tidak Besar Pasti Mungkin Dari Segi Dana Juga Tidak Terlalu Banyak Be Resourceful Istilahnya Jadi Pakailah Apa Yang Ada Misalkan Disitu Ada Excel Jadi Bagaimanapun Cara Agar Bisnis Itu Tetap Berjalan Intinya Seperti Itu Kalau Dari Yang Di Materi Sudah Hampir Sama Teman-teman Nanti Kalau Yang saya Cuma Di Saya Lebih Banyakan Yang Ini Bisnis Continuity Hampir Sama Ini Saya Kasi Ininya Poin By Poin Aja Biar Cepet Nanti Bisa Dibaca Hampir Sama Penjelasannya Dengan Yang Tadi Juga Hampir Sama Karena Bukunya Sama Buku Yang Jadi Referensi Kalau Teman-teman Ini Nanti Ada Dua Buku Tadi Nah Disini Sama Jadi Penjelasan Terkait Discovery Recovery Kemudian Kalau disini BCP BCP Ini Lebih Kepada Tadi Penekanan Ini Teman-teman Kontinuitas Proses Jadi Poin-poin Dimana Yang Ada Permasalahan Kalau Di DRP Kalau Disini Kalau Ini Ngambil Bukunya Yang Dari Teman-teman Nanti Yang Di Apa Kalau Yang Tadi Ada Beberapa Mostly Yang Cisa Kalau Yang Dari Buku Yang Bu Ini Bu Gusti Atau Bu Ayu Ini Banyaknya Yang Cisa Yang Dari Buku Cisa Kalau Yang Ini Dari Yang Otelo Si Yang Otelo Si Saya Ngambil Ini Disini Kalau Di BCP Dia Lebih Kekontinuitas Proses Jadi Penekanan Bagaimana Dia Mengelola Proses Bisnis Agar Bisa Tetap Berjalan Kalau Di DRP Lebih Ke Infrastrukturnya Bagaimana Infrastruktur Itu Bisa Ini Tetap Mendukung Layanan IT Ketika Ada Value Secara Poinnya Seperti itu Teman-teman Kalau secara Mau Diuraikan Silahkan Nanti Bisa Dibaca Lebih lanjut Nah Kemudian Saya Lanjut Di sini Sebentar Di Continuity Ini Hampir Sama Juga Teman-teman Ini Fokus Utama Sama Saya Sampaikan Tadi Bukunya Sama Di Bagaimana Kita Kaitan Bisnis Continuity Discovery Adalah Menjaga Layanan Bisnis Kita Tetap Berjalan Jadi Meskipun Ada Gangguan Bencana Kita Tetap Bisnisnya Jalan Fokusnya Di situ Aja Untuk Disaster Recovery Sama Bisnis Continuity Nanti Teman-teman Bisa Menggunakan Bahasa Kalian Sendiri Yang penting Pemahamannya Kalau Kalau Misalkan Dihubungkan Dengan Kasus Kayak Mas Imam Tadi Jadi Teman-teman Ngelihatnya Ini Nanti Kasus Di Lapangan Atau Apa Teman-teman Hubungkan Dengan Teoritis Teman-teman Teoritisnya Dapat Poin Utamanya Tidak Usah Kata Demi Kata Poin Pentingnya Dapat Teman-teman Bisa Membahasakan Dengan Kata-kata Kalian Sendiri Kemudian Disini Kaitannya Dengan Proses Kunci Disini Penilaian Risiko Itu Melihat Tadi Ada Kaitannya Dengan Sumber Dayanya Teman-teman Bisa Menghubungkan Kaitannya Dengan Ini Tidak 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 Pas Ininya Ke Ini Saya Tidak Tidak Saya Stop Share Dulu Di bawah Kena Tas Manajernya Ketutupan Nah Disini Teman-teman Juga Bisa Menghubungkan Dengan Ini Teman-teman Kaitannya Yang Ini Berapa 5M Itu Money And Men Jadi Teman-teman Bisa Menghubungkan Nanti Pengaruhnya Ini Risiko Risikonya Nanti Ke SDM Atau Para Karyawan Seperti Apa Kemudian Sumber Daya Seperti Apa Apakah Itu Kaitannya Dengan Uang Materi Money Dan Sebagainya Infrastruktur Itu Bisa Dihubungkan Kemudian Nanti Teman-teman Bisa Juga Kaitannya Dengan Membentuk Penilaian Risiko Teman-teman Bisa Melihat Kerentanan Tingkat Kerentanannya Tadi Yang Saya Sampaikan Teman-teman Melakukan Analisis Risiko Kemudian Nanti Di Dalam Sana Ada Penilaian Kemungkinan Terjadinya Ini Biasanya Pakai Ini Sampai Sama Yang Saya Sampaikan Tahapan Secara Umum Framework Itu Rata-rata Sama Hanya Saja Mungkin Biasanya Ada Pembahasaannya Atau Mungkin Dijadikan Pecah Pemecahan Tahap Jadi Bedanya Tahap Tentu Dipecah Lagi Tapi Secara Umum Tahap Biasanya Nanti Ada Penentuan Perkiraan Kemungkinan Terjadinya Itu Ada Occurrence Namanya Kalau Di Dalam Boxit Itu Ada Penilaian Risiko Kemudian Efisiensi Dan Efektivitas Ini Teman-teman Juga Bisa Menentukan Countermeasure Proses Pengendalian Kemudian Kemudian Ini Nah Ini Hanya Penekanannya Saja Kalau Misalkan BCP Kaitannya Dengan Ini Proses Secara Gambarannya Mudahnya Proses Atau Poin-poin Utama Proses Dalam Organisasi Kalau DRP Itu Lebih Kepada Fasilitasnya Teman-teman Infrastruktur IT-nya Kalau Yang Dari Otelo Nah Di IT Continuity Di Sini Nah Nanti Teman-teman Juga Bisa Lebih Lanjut Lihat Bahwa Di BCP Ini Pastikan Selaras Dengan Strategi Organisasi Nah Itu Pastikan Dengan Tujuannya Itu Sejalan Nah Nanti Teman-teman Juga Lihat Di Sana Kaitannya Dengan Aplikasinya Juga Teman-teman Bisa Menentukan Sistem Mana Yang Lebih Prioritas Untuk Organisasi Misalkan Kayak Tadi Yang Saya Contohkan Kalau Fabrik Tentunya Sistem Terkait Pengelolaan Produksi Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Untuk Bisnis Tersebut Nah Kayak Itu Teman-teman Juga Melihat Hal Itu Kemudian Beberapa Langkah Nanti Ini Yang Bisa Dilakukan Kaitannya Untuk Meminimalkan Gangguan Misalkan Bagaimana Meminimalkan Ancaman Di pusat Data Ada Beberapa Pertimbangan Kalau Tadi lokasi Kita Bahas Pemilihan Lokasi Tadi Nanti Bisa Dicek Lagi Hampir Sama Teman-teman Isinya Kemudian Topografi Jaringan Ini Kaitannya Dengan Peletakan Jaringan Bentuk Dari Jaringan Mungkin Ini Juga Bisa Berpengaruh Kemudian Di Sini Hampir Sama Sama Teman-teman Secara Inti Nah Ini Tadi Kaitannya Dengan Pengembangan BJP Sama DRP Dimana Di Sini Itu Nanti Secara Urut-urutan Jadi Baik Itu Kualitatif Atau Kuantitatif Nah Teman-teman Bisa Pake Cara Yang Tadi Apakah Mungkin Interview Ataupun Pake Tadi Ada Survey Pusioner Untuk Untuk Menggali Seberapa Tingkatannya Ancamannya Kemudian Nanti Ada Biaya Yang Bisnis Impact Analysis Ini Nanti Bisa Untuk Membantu Teman-teman Mendokumentasikan Analisisnya Dari Dampaknya Seperti Apa Gitu Kemudian Nanti Setelah Hasil Dari Penilaian Resiko Teman-teman Melakukan Penilaian Evaluasi Tadi Kemudian Masuk Kesini Teman-teman Bisnis Continuity Strategi Bagaimana Kita Menentukan Rencana-rencana Atau Upaya Nanti Agar Bisnis Itu Bisa Berjalan Nah Disini Ini Gangguannya Teman-teman Kalau di saya Ada penjelasannya Tadi yang saya Nggak Sampaikan Di awal Kalau di Bu Gusti Bu Gusti Atau Bu Ayu Tadi materinya Langsung Disini Ada beberapa Kalau di saya Pendeskripsian Teman-teman Gangguan Atau Bencananya Nah Ini teman-teman Macem-macem Ada yang Bisa Gempa Bumi Banjir Dan sebagainya Atau Mungkin Disini Ada Gangguan Listrik Telekomunikasi Kemudian Bisa Juga Gangguannya Itu Serangan Hacker Virus Dan sebagainya Bisa Juga Ini Malfungsi Dari Sistem Jadi Ini Hanya Penambahan Kaitannya Aneka Ragam Ini Gangguan Atau Bencana Kemudian Disini Ada Pemuliannya Nah Ini Ada Beberapa Kita Apa Namanya Coba Melihat Proses Pemulihan Bencana Disini Kebetulan Ada Pandemi Misalkan Pandemi Itu Disana Bagaimana Upaya Kebetulan Disini Auditor SI Ataupun Siapapun Yang diberi tanggung jawab Untuk Mengevaluasi Kesiapan Dari Organisasi Misalkan Kebetulan Kita Ada Pandemi COVID Bagaimana Agar Bisnisnya Tetap Jalan Teman Teman Meskipun Ada Pandemi COVID Ini Sudah Hampir Berapa Dua Tahun Bagaimana Bisnis itu Tetap Berjalan Kita Tahu Sendiri Kondisi Saat Ini Seperti Apa Kemudian Kita Lanjut Ada Mengatasi Kerusakan Citra Reputasi Dan Merk Disini Kaitannya Dengan Reputasi Teman-teman Tidak Hanya Mungkin Misalkan Kayak Tadi Yang Sudah Dijelaskan Mas Imam Bisa Tadi Kita Tidak Usah Sebut Merk Itu Bisa Meriver Teman-teman Kereputasi Juga Yang Dipertanyakan Bahwa Penyedia Layanan Tersebut Kenapa Sampai Failure Nah Disitu Pengaruh Juga Teman-teman Nah Makanya Sangat Penting Sekali Ada Pemulihan Kalau Misalkan Ada Hal-hal Yang Tidak Diharapkan Nah Nanti Ini Ada Pengaruh Kereputasi Juga Teman-teman Nanti Biasanya Ada Kekecewaan Juga Dari Customer Biasanya Semoga Tidak Ada Yang Paling Penting Tidak Ada Teman-teman Biasanya Tetap Ada Review Review Dari Customer Mengatakan Sesuatu Ataupun Mungkin Mengajukan Kepikiran Pembaca Atau Apapun Tapi Balik Lagi Mungkin Kaitannya Dengan Etika Itu Juga Teman-teman Hati-hati Kalau Kalau Nggak Salah Di Indonesia Kaitannya UU ITE Itu Juga Bisa Dibalikin Teman-teman Jadi Teman-teman Misalkan Menuliskan Sesuatu Yang Tidak Baik Dalam Artian Mungkin Pelayanannya Kondisinya Seperti Itu Tetapi Teman-teman Menyampaikan Itu Tidak Jarang Itu Bisa Jadi Kasus Balik Itu Teman-teman Jadi Di UU ITE Agak Sedikit Ini Juga Kena Pencemaran Nama Baik Itu Kaitannya Dengan Etik Hal Itu Juga Hati-hati Teman-teman Kalau Menyampaikan Pendapat Di Public Di Sosial Media Itu Juga Hati-hati Karena Kebetulan Di Tetangga Saya Juga Pernah Dulu Jadi Bekerja Di Salah Satu Toko Misalkan Dia Pernah Mengatakan Hal Yang Tidak Baik Terkait Atasannya Di Facebook Akhirnya Ini Juga Teman-teman Kena UU ITE Dia Kena Pencemaran Nama Baik Akhirnya Dalam Arti Hati-hati Juga Kadang-kadang Rules Atau Kebijakan Itu Gimana Sebenarnya Hal Itu Gimana Saling Ada Pro Dan Kontra Wajar Hal Itu Teman-teman Bijaksana Dalam Melakukan Sesuatu Berhati-hati Karena Ada Kasus Kasus Bisa Juga Hal Sepele Itu Juga Bisa Ini Teman-teman Juga Berhati-hati Dalam Menyampaikan Pastikan Teman-teman Menggunakan Bahasa Yang Baik Menyampaikannya Dengan Bahasa Yang Baik Dan Sopan Pastikan Tidak Ada Ini Tetap Tersampaikan Maksudnya Tetapi Dengan Cara Yang Baik Kemudian Dari Segi Perusahaan Juga Bukan Berarti Dengan Memberikan Layanan Yang Buruk Dia Bakal Survive Let's say Nanti Misalkan Ada Kompetitor Itu Pastikan Bikin Mereka Pindah Juga Hal Itu Tentunya Jadi Pertimbangan Juga Disini Ada Pengenalan PR Pentingnya PR Mungkin Teman-teman Yang Mengetahui Kaitannya PR Atau Ada Teman PR Itu Juga Penting Teman-teman Nanti Bagaimana Upaya-upaya Dilakukan Agar Misalkan Reputasinya Tetap Baik Misalkan Dengan Memberikan Ganti Rugi Misalkan Apakah Mungkin Voucher Atau Apapun Yang Misalkan Dari Si Customer Yang Terdampak Itu Bisa Upaya Penanggulangan Kemudian Ada Peristiwa Yang Tidak Terantisipasi Ini Diistilahkan Angsa Hitam Atau Black Swan Jadi Ada Kondisi Yang Mungkin Tidak Terduga Itu Juga Perlu Menjadi Perhatian Dari Kalau Kita Bicara Soal Perusahaan Dengan Banyak Customer Itu Juga Harus Menjadi Perhatian Kondisi Kondisi Yang Tidak Tertugah Jadi Perlu Juga Adanya Semacam Pengelolaan Risiko Nah Kaitannya Dengan Business Continuity Planning Proses Disini Ada Cycle Tahap Hampir Sama Karena Memang Sama Sumber Jadi Disini Saya hanya Review Lagi Jadi Dari Kita Melakukan Perencanaan Kita Lihat Skopnya Kemudian Kita Ases Kita Nilai Kita Analisis Sepertimana Sejauh Mana Risikonya Kemudian Kita Menentukan Dampaknya Analisis Dampak Kemudian Kita Menentukan Strategi Apa Misalkan Tadi Ada Juga Bisa Menentukan Prioritas Ini Yang Dari Ini Aji Teman-teman Yang Dari Cisa Ada Tahap Seperti Ini Kemudian Ada Penentukan Eksekusi Strategi Kemudian Nanti Ada Ini Penentuan Planning Kemudian Awareness Sosialisasinya Dari Pengembangan Planning Yang Telah Dikembangkan Tadi Kemudian Setelah Diuji Tadi Mungkin Diuji Dipastikan Nanti Bisa Tinggal Semacam Monitoring Maintenance Bagaimana Menjaga Continuity Atau Keberlanjutannya Nah Ini Untuk Di sini Kaitannya Dengan Policy Atau Kebijakan Nah Ini Kaitannya Dengan Kebijakan Kebijakan Tadi Teman-teman Dokumen Dokumen Yang Disusun Nanti Bagaimana Untuk Menjaga Keberlangsungan Bisnis Tadi Kalau Di Internal Itu Berarti Berarti Nanti Berlaku Atau Upayanya Itu Di Dalam Internal Perusahaan Kalau Publik Itu Berlaku Untuk Keluar Juga Teman-teman Orang-orang Yang ada Di Luar Juga Jadi Ada Aturan Untuk Keluar Juga Ya Baik Itu Pemegang Saham Itu Juga Kan Bisa Dari Luar Juga Tidak Selalu Internal Kemudian Disini Ada Hubungan Diagram Keterhubungan Disini Ada Pengkategorian Teman-teman Kaitannya Dengan Diagram Keterhubungan Kalau Corrective Ini Kontrolnya Disini Ada Ini Kontrol Ini Dijabarkan Lagi Kalau Corrective Itu Misalkan Melalui Backup Kita Kesini Dulu Daripada Ini Maaf Dari Yang Ini Kita Mengurangi Dulu Mengurangi Dulu Mengurangi Itu Dengan Detektif Dan Juga Preventive Detektif Itu Kita Mendeteksi Sebelum Terjadinya Dengan Beberapa Contoh Langkah Ini Bisa Kalau Preventive Kita Ini Apa Namanya Mencegah Terjadinya Kemudian Kalau Disini Mitigasi Kebetulan Misalkan Sudah Kita Buat Kita Sudah Tahu Mungkin Jenis Risikonya Jadi Kontrolnya Kita Bisa Mitigasi Kita Buat Perencanaan Yang Istilahnya Kalau Mitigasi Itu Sudah Terjadi Teman-teman Jadi Kita Bikin Langkah-langkah Perencanaan Misalkan Apakah Dengan Backup Dan Bikin 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 Mengeksplore Lagi Urayannya Nah Disini Nah Ini Yang Tadi Teman-teman Levelingnya Tadi Sudah Saya Sampaikan Jenisnya Sama Dengan Yang Bu Gusti Bu Gusti Atau Bu Ayu Jadi Disini Ada Pengkategorian Tadi Krisis Atau Permasalahan Gangguan Tadi Levelnya Sampai Krisis Atau Insiden Bisa Diabaikan Tadi Jadi Hampir Sama Karena Bumunya Sama Jadi Nanti Bisa Direview Lagi Nah Ini Bentuknya Teman-teman Kalau Misalkan Bikin Incident Classification Jadi Tadi Kita Bikin Klasifikasi Misalkan Empat Nah Tadi Belum Ada Gambarnya Yang Ini Ada Gambarnya Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Dicontohkan Disini Teman-teman Bisa Bikin Leveling Dari Mulai Yang Level Kritis Sampai Yang Bisa Diabaikan Nah Nanti Kaitannya Dengan Resiko Hal-hal Yang Gangguan Tadi Teman-teman Juga Bisa Menentukan Action Yang Kedua Jadi Dari Resiko Teman-teman Bisa Melakukan Follow Apa Yang Bisa Dilakukan Dispesifikasi Berdasarkan Tingkatan Leveling Tadi Oh Nanti Dengan Kalau Diabaikan Teman-teman Dengan Apa Atau Kalau Krisis Teman-teman Bisa Melakukan Beberapa Apa Ini Hanya Pengklasifikasian Kemudian Di Dalam Development Ini Beberapa Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Ketika Kita Membuat Perencanaan Nanti Teman-teman Bisa Ngecek Lagi Nanti Ada Beberapa Prosedur Evakuasi Beberapa Pentingnya Prosedur Dan Kebijakan Untuk Pengelolaan Kalau Misalkan Terjadinya Kondisi Yang Tidak Diharapkan Dan Tentunya Yang Cukup Penting Juga Pastikan Kalau Memang Perencanaan Dan Prosedur Tadi Itu Didokumentasikan Pastikan Didokumentasikan Itu Wajib Teman-teman Nanti Bahasanya Juga Bahasanya Kalau bisa Bahasa Yang bisa Menjangkau Ke Semua Orang Jangan Terlalu Teknis Tetapi Juga Bisa Dijangkau Untuk Orang-orang Yang Mungkin Bukan Teknik Juga Kalau Bisa Kalau Tidak Nanti Biasanya Tim Juga Jadi Ada Yang Bisa Membantu Mempermudah Pembahasan Kalau Orang-orang IT Bahasanya Terlalu Teknis Biasanya Kalau Membuat Instruksional Bahasanya Kemudian Tim Personel Ini Juga Penting Teman-teman Kalau Misalkan Bencana Tadi Dipastikan Siapa Siapa Saja Yang Bertanggung Jawab Di Sini Tadi Kaitannya Kalau Misalkan Kita Bikin Ini Permasalahan Kalau Kita Mengembangkan Kelengkapan Staff Tadi Sama Penugasannya Menjadi Perhatian Juga Kemudian Konfigurasi Kebetulan Infrastrukturnya Itu Kalau Kita Bikin Planning Pastikan Itu Infrastruktur Bisa Dipakai Kemudian Sumber Daya Sumber Daya Lain Juga Yang Berkaitan Nah Terus Ada Juga Dokumentasi Tadi Tadi Pentingnya Juga Dokumentasi Biar Nantinya Misalkan Ada Pergantian Apa Namanya Personel Itu Tetap Bisa Jalan Teman-teman Kemudian Komponen Di Dalam Business Continuity Disini Kita Ikutin Ini Salah Satu Bentuknya Aja Dalam Artian Teman-teman Misalkan Dapat Template Atau Dengan Susunan Struktur Yang Lain Itu Tidak Masalah Teman-teman Kalau Penugasan Sepertinya Tidak Terlalu Ini Teman-teman Street Kalau Kaitan Teman-teman Nanti Skripsi Itu Kalau Teman-teman Mengambil Teoritis Atau Langkah-langkah Tertentu Sebaiknya Teman-teman Sertakan Teman-teman Meriver Dari Sumber Mana Contohnya BCP Ada Continuity Of Operation DRP Ada Business Resumption Plan Ini Bisa Juga Memasukkan Beberapa Komponen Ini Contohnya Untuk BCP BCP Dari NIS Mungkin Teman-teman Pernah Baca NIS Kaitanya Salah satu Framework Yang bisa Digunakan Untuk Macem-macem Teman-teman NIS Pun Kodenya Banyak ISO Nomor Sekian Belum Lagi Nanti Ini Teman-teman Kalau Tidak Salah NIS Ini Dari Organisasi Amerika Itu Gak Cuman Ini Ada Updating Juga Teman-teman Jadi Teman-teman Meriver Ke Nomor Seri Berapa Itu Revisi Berapa Nah Itu Juga Ada Teman-teman Hal Itu Juga Mungkin Kalau Teman-teman Meriver Dari Sumber Misalkan Tahapan Kebetulan Teman-teman Mengambil Nah Itu Jangan Lupa Kalau Misalkan Teman-teman Skripsi Nah Itu Atau Jurnal Itu Silahkan Dicantumkan Nah Ini Contoh Bentuknya Kalau Misalkan Untuk Laporan Atau Tugas Ini Gak Ini Bentuknya Seperti Ini Teman-teman Ada Planning Purpose Skoop Sama Plan Relationship Ada Pula Ini Planning Pun Masih Dipecah Lagi Nah Ini Hanya Salah Satu Contoh Dalam Artinya Teman-teman Ada Referensi Yang Lain Untuk BCP Tidak Masalah Kemudian Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Adanya RPO Dan Juga RTO Nah Ini Lebih Ke Disaster Ininya Teman-teman Disaster Recovery Plan DRP Nah Kalau P Tadi Lebih Penekannya Dengan Ini Poin Prosesnya Jadi Dimana Dia Titik Yang Terjadi Gangguan Kalau T T Itu Time Secara Mudah Waktunya Teman-teman Downtime Atau Waktu Hentinya Dimana Proses Gangguan Tadi Terjadi Berapa Lama Delainya Gitu Secara Umum Kayak Gitu Secara Mudah Disini Ada Ringkasannya Kaitannya Dengan Pembelajaran Kita Hari Ini Langkah PCP Dan DRP Itu Adalah Rangkaian Upaya Yang Kita Lakukan Bagaimana Agar Bisnis Itu Tetap Berjalan Dengan Lancar Tetap Sesuai Selaras Dengan Tujuan Strategi Bisnis Dengan Tujuan Bisnis Meskipun Terjadi Ada Gangguan Tadi Nah Disini Beberapa Proses Kaitannya Pengembangan Dan Pemeliharaan Juga Tidak Terlalu Harus Seperti Ini Tetapi Berikut Ada Contohnya Misalkan Dengan Melakukan Penilaian Risiko Tadi Kita Pakai Bia Bisnis Impact Analysis Kemudian Mengidentifikasi Prioritas Kita Memprioritaskan Nah Ini Jenis Juga Terus Menyiapkan Bia Tadi Analisisnya Dari Dampak Kemudian Kita Menentukan Kontrol Penanganannya Kemudian Mengembangkan Rinciannya Rencana Terperinci Nah Ini Bisa Juga Dispesifikan Lagi Berdasarkan Satu Fungsi Bisnis Tertentu Yang Terakhir Bisa Pengujian Juga Itu Tergantung Ininya Juga Teman-teman Nanti Kalau Teman-teman Membuat Skripsi Ataupun Jurnal Itu Sebenarnya Hampir Sama Juga Sama Dengan Yang Lain Juga Ataupun Pengembangan Sistem Yang Paling Penting Skoping Teman-teman Menentukan Skop Sejauh Mana Teman-teman Melakukan Proses Itu Misalkan Teman-teman Hanya Sampai Di Pengembangan Rencananya Tidak Sampai Pengujian Itu Sama Pengembangan Sistem Jadi Tergantung Skoping Yang Teman-teman Ingin Analisis Atau Ingin Lakukan Kemudian Ini Sudah 20 Takutnya Nanti Saya Tidak Sampai Nah Ini Untuk Ini Nanti Untuk Ini Mau Kelompok Apa Individu Silahkan Nanti Buat Ini Evaluasi Aja Biar Teman-teman Dari Pembelajaran Ini Teman-teman Coba Aja Pemahamannya Tentang Soal-soal Berikut Nah Ini Untuk Penugasan Nanti Belum Saya share Di Itunya Nanti Silahkan Dilengkapi Ini Mau Bareng Kelompok Lagi Kayak Kemarin Atau Indiv Silahkan Eh Absen Dulu Nanti Saya Lupa Ntar Geser Dulu Absen Nanti Takutnya Saya Lupa Ini Gimana Ada Oh Oke Ada Yang Vaksin Juga Oke Nanti Silahkan Dikonfirmasi Teman-teman Yang Ada Teman-temannya Ada Tidak Bisa Hadir Atau Apa Kalau Di Kelas Saya Kayak Modelnya Silahkan Lewat Temannya Juga Bapak Yang Penting Konfirmasi Sama Komunikasi Sama Bapak Ibu Desen Yang Bersangkutan Kalau Di Saya Nanti Berarti Ke Saya Nah Ini Kehadirannya Sekalian Ceking Teman-teman Sama Screenshot Takutnya Lama Eh Takutnya Kelupaan Mohon maaf Lama Jadi Kita Tadi Teman-teman Dapat Referensi Dari Materi Yang Disampaikan Dari Bu Gusti Bisa Dipelajari Kemudian Ini Yang Dari Saya Hampir Sama Sumbernya Yang Ini Jadi Bukunya Ada Dua Tadi Yang Di Gunakan Ini Teman-teman Sama Tapi Kalau Yang Tadi Yang Dijelaskan Di Buku Setia Bu Ayu Yang Pake Yang Ini Teman-teman Yang Cisa Ini Di Google Ada Teman-teman Tulis Aja Judulnya Itu Nanti Keluar Terus Kalau Yang Ini Ini Juga Ada Silahkan Aja Yang Ini Ada Googling Aja Nanti Langsung Download Saya Dapatnya Dari Googling Itu Langsung Aja Ntar Kalau Ini Saya Pakai Di Awal-awal Tadi Yang Di Bawah Juga Cisa Kemudian Saya Lanjut Ke Presensi Sebelum Saya Nanti Lupa Saya Panggil Dulu Kalau Saya Masih Manual Panggil aja Primatius Dan Nuftah Ada Ada Nggak Ada Konfirmasi Langsung Open Mic Aja Teman Teman Daripada Saya Ngecekin Disini Nanti Tinggal Yang Tadi Yang Belum Aja Yang Ini Tadi Yang Ada Vaksin Ada 27 276 276 Ahmad Razi Oke Primatius Dunaftah Ada Tidak Ada Oke Langsung Open Mic Haryah Rafidia Ada Teman Teman Hadir Oke Terima Kasih Kemudian Daniel Recak Sayuda Ada Ada Teman Teman Kabar Oke Arief Hilmi Ada Adakah Arief Hilmi Atau teman Teman Ada Kabar Tidak Ada Oh Ya Sudah Nanti Konfirmasi Romy Aswari Ada Saya Dia ikut Komchat Romy Itu Komchat Teman Teman Mahasiswa Komchat Juga Saya Baru Tahu Kira Ini Doang Dosen Doang Terima Kasih Galuh Widiana Ada Hadir Oke Terima Kasih Jemima Karla Ada Hadir Kemudian Halif Ali Ada Halif Ali Fabian Abi Hadir Michael Hadir Ahmad Razi Ada Eh Ahmad Razi Tadi ya Konfirmasi Muhammad Fazah Ada Hadir Monica Hadir Bu Imam Rashadi Ada Hadir Aditya Yoga Hadir Harina Budi Hadir Bu Regina Ceremika Ada Hadir Bu Si Ren Si Ren Clever Ada Hadir Bu Oh ini ya Kemarin yang putri Mohon maaf ya Ini ya Ataya Damar ya Ini putri ya Iya Bu Maaf ya Kemarin salah Ini teman-teman yang Yang nayain kemarin Kuis itu ya Kemarin itu dari Bu Gusti ya Teman-teman Jadi Saya tanyakan kembali Ke Pak Rudy Enggak mengerjakan Enggak apa-apa Oke Kemudian Irsal Aulia Ada Ada Bu Kemudian Imam Abdul Imam Abdul Karim Ada Zabta Alfredo Ada Zabta Ada teman-teman Kabar-kabar Zabta Tadi sepertinya Berbicara Ada Di chat Hadir Bu Ada Farhan Yuda Ada Farhan Yuda Teman-teman Ada kabar Farhan Yuda Belum ada Belum Oh yaudah Ntar konfirmasi aja Sebenarnya kayak gini Teman-teman Kalau misalkan ada yang kelewat ya Adisa Dinda Ada Mohamad Fahri Adir Bu Untuk Farhan Tadi kalau misalnya Sempat hadir Oh yaudah Nah konfirmasi aja ya Kalau di saya kayak gitu Gak apa-apa Antar teman gitu Gak apa-apa Kalau di saya Percayalah Tenang aja Itu juga untuk Ini teman-teman nanti Kalau misalkan Persennya kurang kan Gak bisa ikut ini ya Ujian ya Jadi kalau menurut saya Teman-teman yang penting Konfirmasi aja Saling bantuin teman Itu juga tidak apa-apa Kemudian Muhammad Fahri Tadi sudah ya Kemudian Rayhan Darmawan Ada teman-teman Kabar-kabar Rayhan Darmawan Ada kabar Hadir Bu Oke Farhan Muhammad Ada Farhan Muhammad Teman-teman Ada info Farhan Tidak ada Oke Saya ini ya Nanti konfirmasi aja ya Nia Sari Ada Hadir Bu Muhammad Rifaldiansyah Hadir Bu Ericko Dwi Ada Ericko Dwi Atau teman-teman ada info Hadir Bu Ericko hadir Oke oke Hadi Sastro Ada Hadi Sastro Teman-teman ada kabar Hadi Sastro Tidak ada info ya Oke Miftahul Jannah Ada tadi Hadir Bu Ya Diyaku Irvansyah Ada Diyaku hadir Bu Oke Ribdah Ada Ribdah Nisrinan Hadir Bu Oke Muhammad Irvan Hadir Bu Oke Saya review lagi teman-teman Yang disini Mungkin ada teman-teman Dapet kabar Primatius Donaftah Belum ada info Harif Hilmi Kemudian Ada Farhan Muhammad Sama Muhammad Rifaldian Eh maaf Hadir Sastro Nah tinggal itu ya Bu Maaf Bu Farhan masuk Bu tadi Bu Oh oke oke Deringannya bermasalah Katanya Ini lagi connect Terima kasih Bentar ya Saya iniin dulu Saya update Nah gitu aja ya Kalau di kelasnya Gak apa-apa Santai aja teman-teman Anggap aja kita juga Saling bantuin teman Karena ada ketentuan Nanti kalau Tidak sesuai angka ini Ini ya teman-teman ya Gak memenuhi Untuk ikut ujian kan Nah itu Penting juga buat kalian Jadi saling membantu teman Gak apa-apa Kalau di kelasnya Bentar ya Tadi siapa Farhan ya Farhan oke Ada lagi teman-teman Kabar lagi Hadir Sastro Primatius Sama Arief Hilmi Kalau ada kabar Gak apa-apa sih Saya update dulu ya Oh ini Screenshot Mohon maaf Hari ini Mohon maaf ya Banyak banget Ini ya Gue rasa panjang sekali Materinya Teman-teman juga agak bosan ya Audit itu emang agak Ini teman-teman tiring Agak melelahkan Teman-teman harus banyak baca juga Jadi Kebetulan Membutuhkan Ketelatenan juga teman-teman Yang agak membosankan Kalau menurut saya pribadi Teman-teman harus baca banyak Di audit tuh Jadi mungkin tidak se-fun Kalau teman-teman mungkin Yang hobi coding ya Wah itu Mungkin teman-teman yang Ini ya Suka coding Atau mungkin suka Matematik Statistik gitu ya Jadi tidak se-fun Fun itu Disini sudah ya Tadi tiga Kemudian silahkan Teman-teman yang bisa on-cam ya Saya izin stop Share dulu Silahkan yang bisa on-cam Buat dokumentasi aja Yang bisa on-cam Silahkan on-cam Tapi yang gak bisa Gak apa-apa Kan namanya Tetap ada ya Disitu Yang penting namanya Namanya sendiri Oke Yang bisa on-cam Silahkan on-cam Saya hitung ya Untuk ini ada dua slide Saya hitung ke belakang ya Lima Empat Tiga Dua Satu Untuk slide satu Oke Bentar saya save dulu Bentar ya Teman-teman Saya save dulu Ada dua slide Karena ini Peminatan juga ya Teman-teman Kalau teman-teman Yang ada interest Gak apa-apa Selatan aja sih Kalau untuk audit ya Kemudian Yang slide dua Silahkan teman-teman Yang bisa on-cam On-cam Kalau enggak Gak apa-apa Teman-teman ada namanya Slide dua ya Saya hitung Lima Empat Tiga Dua Satu Oke Terima kasih Kalau mau off-cam Saya save dulu Oke Teman-teman Nilai juga Kalau enggak Kalau enggak salah Teman-teman diminta Untuk isi ini juga ya Apa Apa Di LMS juga Nanti saya liatin Jadi ini teman-teman Yang kaitan penugasan Ini berarti Kelompok ya Kelompok aja Enggak apa-apa Jadi kadang ini teman-teman Faktanya Itu ada mahasiswa Itu biasanya Antar teman Ini ya You know lah Apalagi kondisi Kayak gini ya Banyak yang jawabannya Sama Gitu loh Jadi kalau saya Menghindari hal itu Juga silahkan Berkelompok Berdiskusi Hasilnya lebih optimal Itu lebih baik Gitu loh Dibandingkan Ini ya Nanti akhirnya Ending-endingnya Malus terus Dan sebagainya Yaudah Ada diskusi aja Harapannya saya Kalian bisa diskusi itu Bisa saling bertukar Pendapat juga Nah kaitannya dengan Nomor 5 ini Ini teman-teman Area potensial ini Teman-teman bisa melihat ya Kaitannya FIS FIS ya Kalau mungkin teman-teman Bisa hubungkan Jadi teman-teman Bisa melihat ya Area Di departemen Di perusahaan Itu kan macem-macem ya Ada operasional Ada production Dan sebagainya Nanti teman-teman Ambil contoh aja Area mana Atau departemen mana Nanti kebijakannya Ini sebenarnya Gak selalu satu-satu Teman-teman Bisa aja teman-teman Misalkan Standarnya apa Atau Kebijakannya apa Itu gak apa-apa Tapi tentukan ya Area Area mana Area yang mau Dianalisis Oke Kemudian Ada yang ditanyakan Gak terkait ini Tapi nanti bisa Jabri sih teman-teman Kalau ada masalah Gak apa-apa Seperti biasa ya Untuk kelas saya Jadi nanti deadline-nya Minggu depan Jadi gak usah Buru-buru Minggu depan Jam 8 Terus ini juga Teman-teman Sedikit info Yang terkait Dengan Tadi yang saya sampaikan Evaluasi apa-apa ya Mohon maaf ya Kelas hari ini Agak panjang ya Ini teman-teman Mungkin udah dapet juga ya Di mata kuliah yang lain ya Tapi kaitannya Dengan Yang ini Yang audit teman-teman Nah ini teman-teman Kelihatan gak Kusyona umpan Balik langsung Pasti udah tau Nah Kayaknya masih Di ini bu Serinya masih di word Oh di word-nya ya Enggak Eh di word Di PPT maksud saya Oh iya Makasih Gak apa-apa Santai aja Nah itu aja mas Jadi kalau di saya Kayak gitu ya Jadi langsung aja Interap aja Di saya Malah lebih Mending kayak gitu Teman-teman Daripada Quiet gitu Saya gak tau Itu gimana Kalau ini Bentar Share Ininya ya Oh iya Di saya masih Makasih Makasih Jadi diingetin aja Teman-teman Karena Mungkin view-nya Berbeda ya Jadi saya lanjutin Tadi Mohon maaf ya Kelebihan Ini Teman-teman Ada kusyona Umpan balik langsung Nah ini kebetulan Permata kuliah ya By the way Kalian isi Tiap habis Ini Tiap habis Apa namanya Selesai kuliah Gak apa-apa Jujur aja Canta aja Kalau Kalau ini ya Maksudnya Kalau sampai Benar-benar Ngajarin ngisi Kayak gini Baru ibu sih Setelah 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 Tiap hari Atau Enggak kan Enggak Enggak Tiap hari Jadi Saya Saya aja Gak Serta Merta Mengingatkan Jangan lupa Ngisi UBL Itu Baru-baru Ibu sih Yang Tengah Itu Tengah Kemarin Dari Ini Teman-teman Dari Prodi Ada Ini Tapi Kalau Menurut saya Agak Annoying Juga Kalau di Kalian Gak Tau Kalau saya sebagai, saya juga pernah jadi mahasiswa dan juga dosen juga di beberapa. Jadi saya beda-beda kampus gitu, jadi tahu gitu loh teman-teman. Ini kayak gimana rasanya. Ini loh yang ada hal yang aneh ya, setiap kali selesai kuliah gitu. Kalau saya, kalau dari saya teman-teman isi sekali aja untuk mata kuliah saya enggak apa-apa. Jadi enggak harus setiap kali, karena agak aneh aja di sini. Ini kata setiap kali selesai kuliah di sini, kalau saya pribadi menilainya kan kalsian kalian ya. Setiap kali ini harus ada beban untuk pengisian ya. Padahal kalau setahu saya ya, di beberapa kampus yang lain dan juga saya juga pernah jadi mahasiswa juga lah. Sama kayak teman-teman juga. Itu sistemnya yang namanya penilaian itu ya sebelum UTS sama UAS teman-teman. Jadi nanti sebelum teman-teman punya akses ke UTS sama UAS, biasanya ada ini, komisioner ini. Jadi satu kali aja itu cukup kan merepresentasikan kondisi sampai kita menjelang ya. Jadi kalau di saya mungkin teman-teman isi satu kali aja enggak apa-apa. Saya juga instruksikan di kelas-kelas saya kayak gitu. Agak aneh aja kalau setiap hari setelah kalian kuliah gitu harus ngisiin kayak gitu. Menurut saya, belum lagi saya enggak tahu ya. Ini isi pertama, berikutnya habis ini isinya apalagi saya enggak tahu ya. Makanya kalian isi satu kali aja kalau misalkan ini. Jadi mohon bantuannya ya mungkin untuk pengisian satu kali aja enggak apa-apa. Itu pun udah terima kasih kalau menurut saya. Jadi enggak usah tiap hari mah agak aneh aja sih saya. Agak enggak ini ya irrelevant juga dengan ini. Saya kira demikian ya untuk kelas kita. Kaitannya dengan ini nanti saya share aja sih soalnya. Ini sebenarnya dari ini juga kok teman-teman soal dari buku aja. Cuman saya ambil untuk teman-teman evaluasi aja. Jadi biar teman-teman ada sesuatu hal yang didapatkan ya dari pembelajaran. Teman-teman bisa ini diskusi aja sekalian. Kan kelompok juga jadi nanti bisa dibagi tuh. Kebetulan ini ada lima ya nanti silahkan dibagi bagaimana teknisnya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan mohon maaf juga hari ini kita bahas banyak banget ya. Dua. Jadi lama mungkin. Ceramanya lama banget nih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Saya kira cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Saya nanti bu. Oh boleh silahkan. Untuk kelompok nanti berapa orang bu ya? Apakah empat, tiga, lima, enam. Kelompoknya yang kemarin berapa? Empat kan ya? Oh ya kemarin. Mau sama atau mau berubah terserah kalian. Saya kembalikan ke kalian. Kelompoknya mau berapa? Tapi kayaknya kemarin belum ada kelompok deh bu. Kemarin ada mas. Tadi kumpulinnya kelompok. Belum ada. Kayaknya kemarin belum ada. Apa saya yang pernah update ya? Teman-teman mungkin ada insya. Mas Imam ini individu. Apa gimana? Kemarin. Emang ada tugas kelompok ya bu? Saya kayaknya agak lost. Maaf yang kemarin emang ada tugas kelompok tuh yang empat orang yang. Empat orang. Oh ya tau. Ia tiga. Jurnal ya? Jurnal. Tadi saya ingat-ingat. Oke bu ingat. Gak apa-apa. Sanda aja kalian terbanyakan tugas kan. Makanya saya juga memikir kayak gitu kan. Kalian harus ada tugas yang lain. Yaudah kelompok aja. Jadi bisa dibagi-bagikan lumayan. Mau berapa? Kemarin empat. Mau empat lagi ya berapa? Di sini ada berapa sih sekelas? Ini ada dua-lapan nih. Mau berapa? Empat-empat. Empat itu soalnya ada lima sih. Iya betulnya gak apa bu. Ini ternyata kemarin. Biar gak ribet aja. Oh boleh. Silahkan nanti kalau mau ada berubah lagi. Diatur sendiri ya. Kalian pasti bisa menentukan mana yang cocok temennya sendiri. Jadi silahkan dibagi sendiri. Nanti untuk teknisnya nanti saya lengkapi kaitannya berempat kemarin ya. Teknis apa? Pengumpulannya nanti saya tambahin lagi. Di sini cuma soal yang ada masih nanti. Gak apa-apa. Masih seminggu kok teman-teman. Jadi gak usah buru-buru. Gak apa-apa. Oke saya kira demikian ya. Untuk yang kemarin juga mohon maaf ya feedbacknya belum saya kasih. Insya Allah nanti segera kalau misalkan sudah. Nanti saya ini ya. Biasanya saya kembalikan lagi. Sama saya kasih nilainya juga. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya udah kelebihan 8 menit. Mohon maaf. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Iya Bu. Oke. Nanti kalau misalkan ada masalah silahkan jawab pria aja ya. Kalau yang ini dari saya ya nanti kalau misalkan ada brites atau ini nanti kayaknya gak ada yang ini sih. Kalau ini yang dari kelas kita ini ya. Kadang soalnya kayak gitu ya. Ada miswits kayak kemarin ada. Ini nanti kalau misalkan bingung ditanyakan saja. Nanti kalau misalkan ini nanti saya konfirmasi juga kalau bukan dari kelas kita gitu. Kayak kemarin kan dari kelasnya Bu Gusti ternyata. Meskipun namanya Pak Rudi ternyata saya konfirmasi Pak Rudi bukan untuk kelas kita. Jadi kita gak ada kewajiban untuk mengerjakan gitu. Oke saya kira demikian ya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya. Lengkau banget ya kelas kita 3SKS ya Allah. Kalian pasti bosan banget gitu. Jadi mohon maaf sekali ya. Banyak sekali. Jadi kebetulan saya bahas dua-duanya ya. Semoga sih bisa menambah pengetahuan teman-teman kaitannya tadi dengan disaster recovery sama bisnis continuity ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman juga untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaian masih terdapat kekurangan ya. Saya tutup ya kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Silahkan kalau mau liat. Ya, selamat tinggal. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Mas. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.